mendengar perkataan istrinya Luan terkejut baru pada saat itulah dia mengingat sebelas pil air ilahi Sebelas pil air ilahi adalah apa yang dibutuhkan oleh Master aliansi Lonemun Alliance saat itu Luan dan Suyunyan percaya bahwa aliansi Master Lonemun telah meminta Luan untuk membuatkan pil untuknya sekarang markas besar aliansi APS pulau APS menjadi milik aliansi Master Lonemun aliansi APS tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun selain itu jika mereka bisa berteman dengan guru surgawi tingkat sembilan itu mungkin akan memberikan manfaat besar bagi mereka di masa depan Faktanya Liu Yi telah memerintahkan Ice Fire Alliance untuk terus mencari bahan untuk sebelas pil air ilahi namun dia begitu sibuk selama setahun terakhir sehingga dia melupakannya lagi pula koleksi sekte tersebut tidak dapat disebutkan secara bersamaan dengan koleksi mereka mungkin ada berita tentang sebelas pil air ilahi memikirkan hal ini Luan berinisiatif bertanya kepada Zou Baiking Master Sekte Zou pernahkah Anda mendengar tentang sebelas pil air ilahi sebelas pil air ilahi Zou Baiking tercengang dia belum pernah mendengarnya sebelumnya dan menoleh untuk melihat Liu Dongche dan Gao Chen namun mata mereka juga dipenuhi kebingungan saat mereka menggelengkan kepala tidak pernah mendengar hal tersebut Zou Baiking berkata apakah ini pil obat tingkat sembilan saya juga tidak tahu Luan menggelengkan kepalanya Aliansi Master Lonemun mengatakan bahwa itu adalah pil obat tingkat suci tetapi dia tidak tahu apakah itu adalah pil obat tingkat sembilan ia berkata Junior mengatakan bahwa ada sebelas bahan jika Sekte enam jalan dapat menggunakan salah satu bahan tersebut sebagai taruhan Junior bersedia untuk bertukar petunjuk mendengar kata-kata Luan mata Zou Baiking berbinar menyiapkan susunan membutuhkan banyak bahan dan koleksi bahan dari Sekte enam jalan tidak kalah dengan milik sekte tersebut dia segera berkata Tuan Aliansi Lu tolong bicara air mata biru tua hati laut pelangi batu fondasi bulat Luan dengan cepat melafalkan sebelas bahan meskipun dia hampir melupakan pilnya dia masih mengingat ramuannya dengan jelas setelah dia menyebutkannya ketika semua orang mendengar Luan menyebutkan materi ini mereka semua sedikit terkejut terutama Zou Baiking dan dua lainnya sejujurnya mereka belum pernah mendengar sebagian besar materi yang tercantum fakta bahwa mereka bisa duduk di posisi ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa mereka berpengalaman dan berpengetahuan luas bahkan jika mereka belum pernah mendengar tentang materi ini kemungkinan besar materi tersebut tidak ada dan hanya dibuat secara acak namun ada beberapa hal yang mereka ketahui terlebih lagi hal-hal ini sangat berharga bahkan jika mereka mengeluarkannya itu akan sangat menyakitkan meskipun mereka hanya perlu mengeluarkan satu jenis namun betapapun menyakitkannya dia rela mengeluarkannya karena dia tidak percaya akan kalah setelah memikirkannya Zou Baiking menarik napas dalam-dalam memandang Luan dan berkata dengan serius saya bisa mengeluarkan batu penjuru Yuan Yei Luan dan Liu Yi tertegun sejenak sebelum mereka menjadi sangat gembira ketika mereka mengamati ekspresi Zou Baiking mereka berpikir bahwa Sekte 6 Jalan tidak memiliki materi ini tetapi ternyata mereka memilikinya sebelumnya mereka sempat meragukan apakah material tersebut benar-benar ada sekarang Zou Baiking dapat mengeluarkan salah satunya mereka semakin yakin akan keaslian resep ramuan ini hal ini juga memberikan kepercayaan diri kepada Ice Fire Union untuk terus mencari apa itu batu penjuru Yuan Yei Wang Yang Cheng tiba-tiba bertanya dengan ekspresi bingung dia belum pernah mendengarnya sebelumnya dan pada dasarnya dia penasaran bagaimana mungkin dia tidak bertanya Zou Baiking memandang Wang Yang Cheng ketika dia mendengar ini karena dia sudah mengatakannya tidak perlu menyembunyikannya dia berkata dengan suara yang dalam terus terang ini adalah biji khusus yang terbentuk secara alami di dasar laut namun biji ini sangat langka dan membutuhkan kedalaman dasar laut setidaknya 80 ribu kaki bahkan pada kedalaman itu itu adalah sesuatu yang hanya bisa diperoleh secara kebetulan biji ini secara alami berbentuk bulat dan memiliki kemampuan penetralan yang sangat kuat Wang Yang Cheng berkata ia dapat menetralkan atribut Yin dan yang pada saat yang bersamaan ia juga memiliki banyak efek seperti detoksifikasi perlindungan tubuh dan banyak lainnya namun karena produksinya terlalu rendah kebanyakan orang bahkan belum pernah mendengarnya saat Zou Baiking berbicara Luan dan Liu Yi mendengarkan dengan penuh perhatian ini adalah pertama kalinya mereka berdua mendengar tentang material ini selain rainbow sahat saya tidak menyangka master aliansi Lu mengetahui materi-materi ini Anda benar-benar berpengalaman dan berpengetahuan luas Zou Baiking memandang Luan dan berkata saya kebetulan memiliki sepotong batu penjuru Yuan Ye di pertemuan aliansi ini saya dapat menggunakannya sebagai taruhan bagaimana menurut Anda master aliansi Lu baiklah Luan segera menganggup dan berkata karena senior Zou sangat murah hati saya tentu akan menerimanya Wang Yang Cheng sangat gembira saat melihat ini dia tidak peduli dengan batu penjuru Yuan Ye selama dia bisa melihat kedua belah pihak bersaing itu sudah cukup dia segera berkata dengan penuh semangat tunggu apa lagi ayo berkompetisi sekarang melihat ekspresi bersemangat Wang Yang Cheng Zou Baiking dan dua lainnya sebenarnya lebih bersemangat darinya namun mereka bisa mengendalikan emosinya pada saat yang sama mereka berkata kepada Wang Yang Cheng dan Luan mari kita perjelas dulu berapa putaran kita akan bertanding dan bagaimana kita akan bertanding tiga dari lima putaran Wang Yang Cheng dengan cepat berkata mengenai apa yang akan kita ikuti kalian masing-masing memiliki keputusan akhir Zou Baiking sedikit menganggup ketika mendengar ini dia sangat percaya diri dan sangat sopan dia berkata kepada Luan karena kamu adalah tamunya ketua aliansi Lu akan memutuskan di babak pertama kita akan bertanding di pertandingan apa Luan sedikit mengangguk saat mendengar ini Liu Yi yang berada di sampingnya tidak mengatakan apapun jika itu adalah sesuatu yang tidak berhubungan dengan kultivasi dan kekuatan Liu Yi akan memberikan nasihat kepada Luan namun jika menyangkut kekuatan keputusan sepenuhnya berada di tangan Luan tidak diragukan lagi untuk batu penjuru Yuan Ye Luan akan menang namun di hadapan Guru surgawi tingkat sembilan ini dia tidak ingin menggunakan api suci sembilan surga untuk menghindari dirinya terungkap ini berarti dia tidak akan mampu bersaing dalam alkimia Luan memikirkannya dengan serius dan berkata kami akan bertanding tanpa menggunakan energi asal surgawi atau roda takdir Zou Baiking tercengang Liu Dongche dan Gao Chen juga sama mereka tidak menyangka Luan akan bersaing dengan kekuatan sejak awal selain itu dia tidak akan menggunakan energi asal surgawi atau roda takdirnya bukankah ini akan membatasi deep ice miliknya yang merupakan keuntungan terbesarnya namun karena diusulkan oleh pihak lain Zou Baiking tentu saja tidak akan menolak dia segera menganggup dan berkata oke Zou Baiking segera melihat ke arah penatua inti Liang Duo Liang Duo mengerti dan segera meninggalkan Allah untuk mencari guru surgawi tingkat awal 8 terkuat di sekte 6 jalan ini adalah kompetisi dengan pertaruhan itu benar-benar berbeda dari kompetisi sebelumnya di sekte yin yang ilahi untuk memastikan bahwa mereka dapat bertarung dengan bebas Zou Baiking mengambil inisiatif untuk mengatakan semuanya silakan ikuti saya keluar olah semua orang di platform tinggi berdiri orang-orang di bawah peron juga berdiri dan mengikuti mereka keluar olah di depan mereka ada sebuah kotak besar jika mereka tidak menggunakan energi asal surgawi itu akan cukup bagi dua orang untuk bertarung peron di luar olah dipenuhi orang segera Liang Duo terbang turun dari langit bersama orang lain keduanya dengan cepat mendarat di tanah Master Sekte orang itu segera membungkuk dan menyapa Zou Baiking dan dua orang lainnya ketika dia melihat orang ini Wang Yang Cheng sedikit mengernyit sebagai seorang fanatik seni bela diri Wang Yang Cheng lebih kuat dari Zou Baiking dan dua lainnya penglihatannya sangat tajam bahkan ketika dia mendarat dia bisa melihat banyak hal orang ini lebih tinggi dari rata-rata orang tubuhnya dipenuhi otot dan di saat yang sama dia sangat lincah dilihat dari cara dia mendarat dia pasti bisa mengendalikan kekuatannya dengan bebas jarang sekali melihat seseorang yang bisa menyeimbangkan kekuatan dan gerakan pada saat bersamaan tanpa mempertimbangkan energi asal surgawi miliknya orang ini pasti sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat di atas panggung Luan juga mengamati orang ini namun matanya berbeda dari mata orang lain yang dipenuhi dengan berbagai emosi matanya sangat tenang seolah dia sedang melihat orang yang sangat biasa kompetisi ini berbeda dengan kompetisi di Sekte Yin yang ilahi tidak ada pertaruhannya dan Liu Yi ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat kenyataannya Luan tidak memastikan bahwa tidak ada kesalahan dan lawannya tidak terlalu kuat namun kali ini berbeda untuk menang dia langsung menempatkan lawannya di level yang lebih tinggi dari dirinya membuat dirinya sangat berhati-hati pakaian yang dia kenakan sangat mewah dan dia memiliki mantel yang membatasi pergerakannya dia dengan lembut mengangkat tangannya dan melepas mantelnya suanger yang berada di sampingnya segera mengulurkan tangan untuk mengambilnya setelah itu Luan yang tidak menunda-nunda dia melompat dan gerakannya tidak mengeluarkan suara apapun saat dia mendarat dengan tenang di tengah alun-alun melihat ini mata pria berotot itu menjadi dingin dia secara alami tahu untuk apa dia berada di sini jadi dia juga melompat dan terbang ke tengah alun-alun ledakan berbeda dengan keheningan Luan orang ini mendarat dengan suara yang memekakkan telinga bahkan tanah di sekitarnya berguncang dan debu beterbangan kemana-mana untungnya fondasi sekte enam jalan cukup dalam setelah lima ribu tahun modifikasi dari generasi ke generasi dari master sekte semua dinding dan tanah sekte enam jalan menjadi sangat keras itu bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan oleh guru surgawi kelas delapan silakan pria berotot itu berteriak suaranya seperti guntur dan auranya sangat mengejutkan melihat ini Luan masih bergeming dia menangkupkan tangannya dan berkata tolong 2022 bang pria berotot itu langsung meledak menempel di tanah saat dia bergegas menuju Luan pria berotot itu berukuran lebih besar dari Luan seperti raksasa kecil hanya dari tampilannya saja dia mengeluarkan rasa penindasan yang sangat besar seperti yang telah diamati semua orang pria ini tidak hanya memiliki otot yang besar tetapi kekuatan dan kecepatan ledakannya juga sangat cepat suara mendesing jarak antara mereka kurang dari 100 kaki dalam sekejap pria berotot itu berada dalam jarak 10 kaki dari Luan untuk amannya Luan segera menghindar ke samping ledakan saat Luan menghindar sejauh dua kaki pria berotot itu telah mencapai tempat Luan berada dia meninju udara dan kekuatan fisiknya saja menyebabkan ledakan besar di udara pria berotot itu mendorong kakinya ke tanah dengan seluruh kekuatannya dan ototot di kakinya membengkak seolah-olah akan meledak dia dengan paksa menghentikan momentumnya kemudian otot di kakinya meledak lagi dan dia dengan paksa mengubah arahnya dan bergegas menuju Luan ledakan pukulan lain dilempar ke udara dan Luan menghindarinya lengan bawah pria berotot itu sendiri sudah setebal kepala Luan meski lawannya berhasil mengelak dari pukulannya namun mata pria berotot itu berbinar karena telah menutup jarak antara dirinya dan pemuda tersebut selama dia menempel dekat lawannya lawannya tidak akan bisa melarikan diri di sekte enam jalan bahkan para tetua yang lebih kuat darinya mengagumi kekuatan pertarungan jarak dekat dan sering datang kepadanya untuk meminta nasihat pada jarak ini dia tidak akan kalah ledakan ledakan boom sebanyak enam gerakan berturut-turut digunakan sehingga totalnya menjadi tiga belas gerakan setiap pukulannya sangat keras dan ditujukan pada titik lemah lawannya salah satu pukulannya akan cukup untuk membuat lawannya jatuh ke tanah namun kenyataannya tidak satupun gerakannya yang mendarat pukulan dan tendangan pria berotot itu sangat cepat dibandingkan dengan ototnya yang tegang kecepatan larinya yang gila dan semangat juangnya yang gugup gerakan Luan tampak sangat lambat ekspresinya masih tenang tapi dia terus mundur dalam jarak sedekat itu menghindari setiap serangan pria berotot itu setiap gerakan sangat meleset dari tubuhnya dan setiap gerakan membuat orang merasa kasihan tidak apa-apa jika hal ini terjadi sesekali tetapi jika terus berlanjut maka akan menjadi masalah besar suara mendesing pria berotot itu mengayunkan kakinya tepat ke kepala Luan betisnya setebal pilar batu dan kekuatannya begitu besar hingga membuat orang menghirup udara dingin jika tendangan ini mendarat pasti akan menyebabkan Luan terluka parah sayangnya ledakan tendangan menyapu sekali lagi meleset Luan hanya mundur satu kaki dan menghindari tendangannya sepenuhnya pria berotot itu mengerutkan alisnya erat-erat meminjam momentum tendangan cambuk dia berbalik ototot di kaki pinggang batang tubuh bahu dan lengannya semuanya mengerahkan kekuatan pada saat yang bersamaan dia melayangkan pukulan dengan seluruh kekuatannya mengarah langsung ke wajah Luan pukulan ini pasti bisa mencapai puncak kekuatan pria berotot itu bahkan dia tidak bisa mencapai tingkat kekuatan ini tanpa meminjam kekuatan serangannya tinjunya bahkan lebih besar dari wajah Luan jika tinju ini mengenai wajah Luan konsekuensinya tidak terbayangkan namun ledakan para anggota sekte enam jalan yang menyaksikan pertempuran di atas panggung segera melebarkan mata karena terkejut mereka semua menghirup udara dingin saat menyaksikan pemandangan yang terjadi di depan mereka berbeda dengan pukulan sebelumnya yang meleset kali ini pukulannya mengenai sasaran namun itu tidak mengenai wajah Luan tapi telapak tangan Luan Luan berdiri tegak di tempat tangan kirinya berada di depan wajahnya dan telapak tangannya menahan tinju besar pria berotot itu seluruh tubuhnya tidak mundur setengah langkah pun bahkan tangan kirinya tidak gemetar sama sekali hanya angin yang dihasilkan oleh tabrakan tersebut yang membuat pakaian mereka berkibar tertiup angin pria berotot itu langsung tercengang matanya membelalak lebih lebar dari mata sapi saat dia menyaksikan pemandangan itu dengan kaget dia benar-benar tidak menyangka hal ini akan terjadi ini benar-benar di luar imajinasinya kekuatannya sebenarnya diblokir oleh seseorang di alam yang sama dengannya pria berotot itu tidak mempercayainya dia meraung di tempat dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong tubuhnya ke depan namun apapun yang dia lakukan kakinya hanya bisa bergesekan dengan tanah tubuh Luan tidak bergerak sama sekali karena dia telah menggunakan seluruh kekuatannya ekspresi pria berotot itu menjadi garang di sisi lain ekspresi Luan tetap tenang seperti biasanya sudah waktunya untuk melakukan serangan balik tangan kiri Luan tiba-tiba menggenggam tangan pria berotot itu dengan lima jari pada saat yang sama dia mengerahkan kekuatan dan memutarnya keluar segera lengan kanan pria berotot itu dipelintir dengan paksa kekuatan yang kuat sepertinya merobek otot-ototnya dan mematahkan lengannya dia hanya bisa menjerit kesakitan dan memutar lengannya keluar untuk melindunginya ketika lengannya dipelintir keluar seluruh tubuhnya terpaksa berputar keluar dan dadanya terlihat seluruhnya suara mendesing Luan dengan cepat menendangnya dan mendarat tepat di dada pria berotot itu bang pria berotot itu langsung terlempar karena tendangan ini tubuhnya menempel di tanah saat dia terbang mundur setelah terbang sejauh 500 kaki penuh dia menghantam tanah dengan keras dengan suara keras ledakan pria berotot itu menghantam platform batu yang menonjol dengan keras sebelum tubuhnya berhenti awan debu membubung di sekelilingnya jika dia tidak menabrak platform dia akan terlempar terlebih jauh uhuk uhuk pria berotot itu terbatuk batuk dengan keras satu pukulan saja sudah cukup membuat dadanya terasa sesak dan kepalanya pusing di kejauhan orang-orang dari sekte enam jalan sangat terkejut hingga mereka tidak bisa mengucapkan sepatah katapun dari segi kekuatan pria berotot itu benar-benar tertekan melihat pemandangan ini uang yang ceng merasa puas diri dia memandang zhou biking seolah-olah dia telah mengetahui semuanya dan berkata saudara zhou anda pasti akan kalah pada putaran pertama ini mendengar ini zhou biking sedikit mengernyit dan tidak mengucapkan sepatah katapun ah pria berotot itu tiba-tiba bangkit dari tanah meski seluruh tubuhnya tertutup debu auranya tidak berkurang sebaliknya itu meningkat karena kemarahannya bang pria berotot itu bergegas menuju luan lagi jarak 500 kaki tertutup dalam sekejap mata dan tinjunya langsung mengarah ke wajah luan mata luan dalam dia tidak mundur sebaliknya dia menangkis serangan itu dengan tangan kirinya dan mengepalkan tangan kanannya ke lutut pria berotot yang terangkat itu kaki kanan pria berotot itu mati rasa seolah-olah dia kehilangan seluruh tenaga momentum pria berotot itu tidak berkurang dia hanya bisa menutup jarak antara dia dan luan dengan dadanya terbuka siku kanan luan langsung mengenai dada pria berotot itu bang segera mata pria berotot itu melebar seolah-olah akan rontok seketika dia membuka mulutnya seolah hendak muntah bang luan mengangkat tangan kirinya dan memukul rahang pria berotot itu di saat yang sama pria berotot itu menutup mulutnya dan pikirannya menjadi kosong saat ini tubuh pria berotot itu benar-benar tidak seimbang seluruh tubuhnya berada dalam kondisi setengah mengudara luan mengangkat tangannya dan menekan dalam sekejap momentum pria berotot itu berubah menjadi momentum jatuh ke tanah bang kepala pria berotot yang benar-benar pusing itu membentur tanah dengan keras setelah itu sisa tubuhnya terjatuh ke tanah ketika dia benar-benar berada di tanah dia sama sekali tidak bergerak seolah-olah dia sudah mati dia pingsan tentu saja luan tidak akan membunuhnya di sini dia mengendalikan kekuatannya dengan sangat baik setelah istirahat sehari pria berotot itu akan bisa pulih namun trauma di hatinya mungkin belum bisa disembuhkan di samping luan keruntuhan pria berotot itu menimbulkan awan debu di area seluas beberapa ratus kaki setelah lawannya pingsan luan secara alami tidak menyerang lagi sebaliknya dia berbalik menghadap panggung so senior luan menangkupkan tangannya dan berkata biarkan aku memenangkan ronde pertama ini semua orang dari sekte enam jalan terdiam dan diam orang-orang dari ice fire union relatif tenang mereka tidak bersorak di satu sisi mereka berhadapan dengan sekte enam jalan di sisi lain mereka tidak terkejut dengan hasil tersebut tapi setiap kali mereka melihat guild master mereka juga melawan seseorang dalam pertarungan jarak dekat mereka merasa sangat senang apalagi saat guild master mereka selalu tenang dan tenang saat dia menjatuhkan lawannya itu hanya membuat hati mereka terasa sangat baik wang yang ceng tentu saja tidak terkejut bahkan dia menunjukkannya secara lengkap dia bertepuk tangan dan berkata langsung kepada zhou biking saudara lu memenangkan putaran pertama saudara zhou kamu dalam masalah saudara zhou Anda dapat memilih apa yang ingin anda ikuti di babak kedua bukankah seharusnya kamu menunjukkan beberapa keterampilan nyata mata zhou biking jelas terlihat serius matanya juga tajam dari pertarungan tadi dia telah menyimpulkan bahwa selama itu adalah kompetisi kekuatan mustahil bagi guru surgawi dari alam yang sama untuk mengalahkan Luan selain itu dia tidak tahu malu seperti Wang yang ceng dia tidak bisa membiarkan guru surgawi dari alam yang lebih tinggi melawannya kalau tidak reputasinya akan sangat buruk setelah memikirkannya zhou biking menarik nafas dalam-dalam dan akhirnya membuka mulutnya utaran kedua penghancuran informasi 2023 begitu dia mengatakan ini semua orang dia olah tercengang tidak hanya persatuan APS tetapi bahkan sekte enam jalan pun terkejut arrai rusak apa perbedaan antara ini dan penindasan Wang yang ceng adalah orang pertama yang merasa tidak bahagia dia langsung memprotes zhou biking kamu ingin berkompetisi dalam pemecahan susunan apakah kamu tidak menindas kami siapa lagi selain sekte enam jalan yang berspesialisasi dalam formasi susunan apa perbedaan antara ini dan atribut es saudara lu namun zhou biking tidak menarik kembali kata-katanya sebaliknya dia memandang Wang yang ceng dan berkata kamu yang menetapkan aturan saya bisa bersaing dalam melanggar formasi dan dia bisa bersaing dalam elemen es saudara Wang apakah kamu akan menarik kembali kata-katamu kamu wajah Wang yang ceng tiba-tiba menegang dia ingin mengatakan sesuatu tapi dia tidak bisa membantahnya Liu Yi memandang zhou biking faktanya dia sudah tahu bahwa mereka akan bersaing dalam formasi susunan untuk menang tapi dia tidak menyangka itu akan terjadi di babak kedua tampaknya zhou biking lebih berhati-hati daripada yang dia kira yang menunjukkan betapa pentingnya dia melekat pada tungku yin yang saat mereka berbicara orang-orang dari sekte enam jalan membawa pria berotot yang tidak sadarkan diri itu pergi lu an kembali ke depan tangga dan berkata kepada zhou biking dan Wang yang ceng tentu saja kita berkompetisi dalam pemecahan susunan saya setuju untuk berkompetisi dalam pemecahan susunan di babak kedua begitu dia mengatakan ini wajah Wang yang ceng menegang dia tidak bisa menahan diri untuk membela diri sekarang zhou biking tersenyum dan berkata tuan alian silu memang masuk akal liang duo telah meninggalkan tempat ini sekali lagi dan segera kembali bersama seorang tetua di belakangnya penatua ini juga berada pada tahap awal tahap ke-8 tetapi reputasinya di sekte jauh lebih besar daripada pria berotot itu bagaimanapun sekte enam jalan fokus pada formasi susunan hanya mereka yang kuat dalam formasi susunan yang bisa mendapatkan rasa hormat yang lebih besar di alam yang sama bakat orang ini dalam formasi susunan tidak ada duanya bahkan mereka yang memiliki kekuatan lebih tinggi mungkin bukan lawannya dia adalah target pengasuhan utama sekte tersebut entah itu sosok atau temperamennya orang ini benar-benar berbeda dari pria berotot sosoknya biasa saja dan sekilas terlihat bahwa dia adalah orang yang sangat tertutup padahal kepribadian introvert sangat cocok untuk diteliti karena orang introvert bisa tenang dan fokus pada satu hal tidak memikirkan hal lain mereka akan memiliki lebih banyak waktu dan energi Zou Baiking melihat ke samping Liu Dongce mengerti dan berinisiatif untuk berjalan maju dia berkata kepada tetua dan Luan saya akan mengatur susunannya orang pertama yang keluar dari susunan itu akan menjadi pemenangnya apakah anda punya keberatan penatua dan Luan keduanya menggelengkan kepala menunjukkan bahwa mereka tidak keberatan kalau begitu kalian berdua bisa berpisah kata Liu Dongce tetua dan Luan mundur setelah mendengar ini dan berpisah satu sama lain ada jarak sekitar 100 kaki di antara mereka Liu Dongce tidak turun dari panggung sebaliknya dia mengangkat tangannya dan membentuk formasi di sekitar mereka berdua formasi mereka persis sama dan tingkat kekuatan mereka juga sama itu sangat adil Liu Dongce Liu Dongce dapat mengatur dua arrai secara bersamaan bahkan jika keduanya persis sama itu sudah cukup untuk menunjukkan kendalinya atas arrai anggota Ice Fire Union menyaksikan adegan ini bagi mereka mereka hanya bisa melihat kekuatan yang terus mengalir keluar mereka tidak dapat melihat petunjuk apapun para tetua dari enam jalan sekte secara alami dapat melihat banyak hal tetapi bahkan mereka pun terkejut meskipun susunan yang diatur oleh Master Sekte kecil itu jelas tidak sederhana meski hanya ada empat atribut yang saling terkait namun distribusi dan pengaturan kekuatannya sangat rumit ada banyak hub dan link yang terbentuk dalam arrai itu bukanlah sesuatu yang bisa dihafal dan dipecahkan hanya dengan melihatnya bahkan jika mereka ingin menghancurkannya itu akan sangat sulit mereka harus mengamati perubahan dan bereksperimen secara perlahan butuh waktu lama sebelum mereka bisa pergi segera dalam waktu kurang dari setengah cangkir teh kedua susunan itu disusun faktanya Liu Dongce telah sangat melambat agar keduanya bisa lebih mengawasi prosesnya yang akan sangat membantu dalam memecahkan susunannya tentu saja premisnya adalah mereka tahu cara memecahkan susunannya jika tidak tidak peduli seberapa banyak mereka menonton itu akan sia-sia setelah kedua susunan itu selesai Liu Dongce menarik nafas dalam-dalam dan berkata kalian berdua boleh mulai begitu kata-kata ini keluar Penatua segera berpindah dari tengah barisan ke tepi dia menekankan tangannya langsung pada susunan itu dan menuangkan kekuatannya ke dalamnya dari proses penyusunan susunan tadi tetua telah menilai bahwa ini adalah susunan pertahanan yang sederhana meski sedikit rumit ia tidak memiliki kekuatan ofensif apapun aray semacam ini dapat dianalisis sepenuhnya dengan menuangkan kekuatannya sendiri ke dalamnya di sisi lain Luan juga berjalan ke tepi barisan tapi dia tidak berjalan secepat Penatua sebaliknya dia berjalan perlahan selangkah demi selangkah saat dia berjalan dia juga melihat sekeliling barisan setelah dua atau tiga langkah Luan juga berjalan ke tepi barisan dia mengulurkan tangan kanannya dan dengan lembut meletakkannya di atas susunan seolah-olah dia sedang menyentuhnya melihat ini semua orang di panggung tercengang sang tetua dan Luan berada di bawah panggung mereka sangat dekat dengan orang-orang di atas panggung sehingga mereka bisa melihat semuanya dengan lebih jelas dibandingkan dengan infus kekuatan penuh tetua yang menyebabkan susunannya terus berfluktuasi dan berubah warna susunan Luan tidak memiliki momentum sama sekali tidak ada pemasukan daya ke dalam susunan dan tidak ada rasa kekuatan terlebih lagi yang lebih buruk adalah Luan hanya meletakkan tangannya di atas aray untuk beberapa saat itu saja hampir segera setelah dia meletakkan tangannya di atas susunan itu Luan menurunkan tangannya semua orang tercengang dan secara tidak sadar berpikir bahwa Luan tidak dapat menganalisis susunan seperti tetua jadi dia menyerah untuk mencoba namun di saat berikutnya ekspresi semua orang berubah secara dramatis ekspresi tenang semua orang langsung berubah menjadi sangat ngeri perubahan instan itu tidak terbayangkan bahkan tiga master sekte dari enam jalan sekte pun sama ekspresi semua orang langsung menjadi terdistorsi dan aneh ini menjadi tak terlukiskan dalam sekejap setiap orang hanya dapat mengekspresikan satu emosi dan itu sangat mengejutkan pemandangan yang sulit dipercaya muncul di depan mata semua orang Luan benar-benar keluar dari barisan begitu saja itu benar Luan langsung keluar dari barisan saat dia berjalan keluar seluruh susunan segera membeku menjadi es susunan tipis itu langsung berubah menjadi lapisan es setengah bola yang berdiri di tanah melihat ini tubuh semua orang bergetar hebat lagi dan mereka tercengang es dalam pemikiran ini segera muncul di lautan pengetahuan dari empat guru surgawi tingkat ke-9 dan juga di lautan pengetahuan dari beberapa sesepu inti ekspresi Liu Dongce segera menjadi sangat jelek dan alisnya berkerut dia salah perhitungan dia telah menghitung semuanya tapi dia lupa bahwa Luan memiliki deep eyes kemampuan bertahan dari susunan ini dapat menahan serangan guru surgawi tingkat ke-8 menengah dan itu pasti tidak akan rusak dalam waktu singkat Luan baru berada di tahap awal dari level ke-8 jadi tidak mungkin baginya untuk memecahkan susunannya saat Luan sedang berjuang tetua dapat menemukan kunci untuk memecahkan susunan dan mengaktifkannya ini adalah rencana awal Liu Dongce dan dia pikir itu sangat mudah namun dia lupa hal terpenting bukan hanya dia yang lain juga lupa satu-satunya kelemahan susunan ini adalah tidak tahan terhadap dingin Array ini dapat menahan serangan dari berbagai atribut dan satu-satunya kelemahannya adalah tidak tahan terhadap dingin namun Luan memiliki deep eyes yang merupakan lawan alaminya kebetulan itu terlalu kebetulan terlebih lagi mereka tidak menyangka Luan akan mencoba memecahkan susunannya dengan deep eyes namun itu normal jika mereka memikirkannya Luan tidak memahami susunan dan deep eyes adalah kartu truth terbesarnya bagaimana mungkin dia tidak mencobanya lebih lebih penting lagi mereka pada awalnya sangat percaya diri dan tidak meminta susunannya dipecah pada level yang sama akibatnya mereka dapat menghancurkan susunan itu dengan paksa selama mereka bisa keluar dari situ tidak peduli metode apa yang mereka gunakan itu memberi Luan kesempatan seperti itu orang-orang dari aliansi APS segera bersorak yang sangat kontras dengan keheningan orang-orang dari Sekte enam jalan bahkan Wang Yang Cheng langsung tertawa dan dengan ekspresi sombong dia berkata kepada Zhou Viking saya katakan saudara Zhou ini benar-benar seperti mencoba mencuri seekor ayam hanya untuk akhirnya kehilangan nasi yang digunakan untuk memancingnya ekspresi Zhou Viking sangat jelek dia menoleh dan menatap Liu Dongce dengan tatapan menegur wajah Liu Dongce penuh rasa malu dan dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan mengaku kalah Zhou Viking menarik nafas dalam-dalam mengangkat tangannya dan semburan energi keluar langsung menyebarkan susunan di sekitar tetua itu pada titik ini tidak perlu lagi membodohi diri sendiri yang lebih parahnya adalah Luan telah memenangkan dua ronde berturut-turut yang lebih buruknya adalah Luan memiliki inisiatif dalam dua dari tiga ronde berikutnya selama Luan meminta untuk bersaing dengan atribut S Sekte enam jalan pasti akan kalah Zhou Viking mengerutkan kening dan menarik nafas dalam-dalam dia melihat ke arah Luan dan berkata putaran ketiga akan ditentukan oleh Master Alliance Lu Master Alliance Lu tidak akan benar-benar ingin bersaing dengan atribut S bukan begitu dia mengatakan ini mata Liu Yi menyipit orang-orang dari Ice Fire Alliance juga mengerutkan kening ekspresi Wang Yang Cheng juga menjadi serius saya katakan saudara Zhou Wang Yang Cheng mengerutkan kening dan berkata kepada Zhou Viking apa maksudmu dengan itu Zhou Viking mengabaikan Wang Yang Cheng dan menatap Luan mata Luan menyipit tapi dia dengan cepat menjadi tenang emosinya tidak berfluktuasi dan dia berkata dengan acuh tak acuh tentu saja tidak begitu dia mengatakan ini hati Wang Yang Cheng bergetar dan dia menjadi sangat cemas hati orang-orang di Ice Fire Alliance juga menegang bagaimana Aliansi Master mereka bisa begitu kacau saat ini sebaliknya orang-orang dari Sekte 6 jalan menghela nafas lega mata Zhou Viking juga menjadi lebih tenang saat dia berkata lalu dengan apa Aliansi Master Lu akan bersaing Arrai Luan memandang Zhou Viking lalu ke orang-orang dari Sekte 6 jalan dan berkata dengan acuh tak acuh Arrai 2024 begitu dia mengatakan ini semua orang terkejut segera semua orang menatap Luan dengan kaget kejutan di wajah mereka jauh lebih besar daripada saat Luan keluar dari Arrai Roh bersaing dalam Arrai Roh Luan benar-benar mengambil inisiatif untuk berkompetisi dalam spirit Arrai semua orang menatap Luan dengan mata terbelalak semua orang ingin bertanya pada Luan apakah dia telah mengatakan sesuatu yang salah tapi melihat ekspresi tenang Luan tidak ada yang berani bertanya jelas sekali Luan tahu persis apa yang dia katakan setelah semua orang berangsur-angsur tenang dari keterkejutan mereka mereka mulai memikirkan mengapa Luan mengatakan hal seperti itu apakah dia mengambil inisiatif untuk memberikan wajah Sekte 6 jalan atau apakah dia benar-benar berpikir dia punya peluang untuk menang bahkan jika dia memiliki pemikiran seperti itu itu masih merupakan tamparan bagi wajah Sekte 6 jalan secara logika kemungkinan pertama lebih mungkin tapi menilai dari ekspresi tenang Luan entah kenapa semua orang merasa Luan sedang memikirkan kemungkinan kedua semua orang dari Sekte 6 jalan terlihat sangat serius dan bahkan mata mereka dipenuhi permusuhan saat melihat ke arah Luan menurut mereka Luan sengaja memprovokasi mereka dan bahkan jika mereka menang mereka akan diejek namun kata-kata ini keluar dari mulut Luan dan dialah yang memutuskan putaran ketiga Sekte 6 jalan tidak punya alasan untuk menolak Union Master Lu Apakah kamu yakin Zou Baiking mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam tentu saja kata Luan acuh tak acuh kerutan didahi Zou Baiking semakin dalam dia menarik napas dalam-dalam dan berkata tanpa menoleh karena Union Master Lu bersikeras maka tolong tuliskan Arai Roh yang baru saja kamu gunakan tidak perlu bersusah payah selaluan sebelum Zou Baiking menyelesaikan kalimatnya mari kita mulai semua orang dari Sekte 6 jalan gemetar lagi dan kerutan didahi mereka semakin dalam banyak dari mereka yang menatap Luan dengan marah Apakah orang ini gila Arai Roh barusan jelas merupakan modifikasi yang membuat oleh Master Sekte berdasarkan Arai Roh tingkat tinggi Bagaimana dia bisa mengingatnya hanya dengan sekali pandang apa yang Luan coba lakukan wajah ketiga Master 6 jalan menjadi sedingin es Zou Baiking memandang Luan menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam baiklah siapapun yang menyelesaikan susunannya lebih cepat dan lebih mirip dengan yang sebelumnya dialah yang menang Luan tidak keberatan saat mendengar ini dia hanya berkata dengan acuh tak acuh terserah padamu untuk memutuskan hasilnya bisakah kita mulai wajah Zou Baiking menjadi lebih suram tapi dia tidak mengatakan apa-apa Luan tidak mengatakan apapun lagi dia hanya memandang Zou Baiking dengan tenang seolah-olah mereka berdua sedang berselisih tiba-tiba ruang di sekitar Luan mulai berfluktuasi dengan Luan sebagai pusatnya riak energi mulai muncul di tanah satu zang darinya seketika seberkas cahaya muncul dari tanah itu adalah lingkaran yang sangat lengkap melihat ini semua orang kaget mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Luan tapi tatapan mereka sepenuhnya tertarik oleh cahaya melingkar kemudian cahaya itu naik membentuk busur menuju bagian tengah kepala Luan secara bertahap membentuk permukaan setengah bola apalagi pembentukan permukaan setengah bola berlangsung sangat cepat hanya dalam beberapa saat dia lebih tinggi dari Luan dalam waktu kurang dari 20 napas semua cahaya menyatu satu zang di atas kepala Luan menyatu sepenuhnya cahayanya menghilang meninggalkan lapisan pertahanan setengah bola yang memancarkan cahaya mengalir semua orang melihat lapisan pertahanan dengan bingung lapisan pertahanan setengah bola ini persis sama dengan yang baru saja diatur Liu Dongce tidak ada perbedaan cahaya yang mengalir yang terkandung dalam formasi ini lebih jelas menandakan bahwa energi yang terkandung di dalamnya lebih padat hanya dalam waktu 20 napas ekspresi semua orang berubah secara kualitatif Wang Yang Cheng dan orang-orang dari persatuan APS berubah dari khawatir menjadi terkejut orang-orang dari sekte enam jalan berubah dari permusuhan menjadi keterkejutan permusuhan mereka sepenuhnya digantikan oleh keheranan dan mereka lenyap sama sekali bagaimana ini bisa terjadi orang-orang dari sekte enam jalan benar-benar tercengang dilihat dari kemunculan formasi ini itu persis sama dengan yang diatur oleh Master Sekte tiga Master Sekte dari enam jalan Sekte juga terkejut dan mereka melihat formasi dengan mata serius mereka kuat dan persepsi mereka dapat menembus formasi dan dengan jelas merasakan energi di dalamnya komposisi energi di dalam formasi metode pelapisan dan koordinasi tata letak inti persis sama dengan milik Liu Dongce faktanya ada beberapa perbaikan dan tata letaknya bahkan lebih masuk akal daripada Liu Dongce lebih penting lagi metode tata letak Luan benar-benar berbeda dari metode Liu Dongce Liu Dongce menggunakan metode formasi berlapis lapisan demi lapisan formasi dikelilingi dan ditumpuk satu sama lain seolah-olah ia terus mendaki gunung hingga akhirnya mencapai puncak metode Luan memang formasi melingkar jadi kecepatannya meningkat pesat perbedaan dalam metode tata letak menunjukkan bahwa Luan tidak hanya memahami metode Liu Dongce tetapi juga berarti bahwa Luan sangat mahir dalam tata letak formasi itu sebabnya dia bisa mengubah metode sesuai keinginannya dan tetap memastikan semuanya sama persis ini bukan lagi formasi biasa sebaliknya itu adalah manipulasi biasa terhadap formasi seluruh tempat itu sunyi senyap dibawah pengawasan semua orang Luan keluar dari barisan sekali lagi kali ini dia bahkan tidak membekukan seluruh susunannya sebaliknya dia langsung membuka celah di arrai seolah-olah sebuah pintu muncul dan setelah Luan keluar pintu itu segera ditutup Master Sekte Zou menurutmu aku tidak merusak formasi karena keberuntungan barusan bukan Luan memandang Zou Baiking dan bertanya dengan acuh tak acuh keterkejutan Zou Baiking berangsur-angsur menghilang dan dia mengerutkan kening menatap Luan dengan ekspresi yang sangat serius tapi dia tidak mengatakan apa-apa jika dia tidak mengatakan apapun Luan akan melakukannya jika Master Sekte Zou berpikir bahwa saya telah menang maka saya telah memenangkan tiga putaran berturut-turut Luan melanjutkan Master Sekte Zou terimalah kekalahan Anda dan serahkan batu Yayasan Yuanyai kepada saya tetap saja masih ada keheningan Wang Yang Cheng menarik napas dalam-dalam dia juga sangat terkejut dengan kemampuan formasi Luan dia tidak pernah mengira Luan akan begitu mahir dalam formasi apakah ada sesuatu yang tidak diketahui pemuda ini namun dia juga tahu kalau suasana saat ini sangat canggung sebagai pihak ketiga ia tentu tidak ingin ada gesekan antara kedua belah pihak Luan begitu kuat karena apa yang dikatakan Zou Baiking sebelum ronde ketiga setelah diperlakukan seperti ini oleh Luan Zou Baiking sebagai guru surgawi tingkat 9 yang lebih kuat jelas tidak bisa mundur meskipun dia adalah seorang fanatik seni bela diri selama itu tidak ada hubungannya dengan dia dia masih tahu banyak tentang cara-cara dunia dia segera angkat bicara untuk memecah kesunyian saudara Zou jelas bukan seseorang yang menarik kembali kata-katanya dia pasti akan menyerahkan batu Yayasan Yuanyai kepada saudara Lu Wang Yang Cheng tertawa keras dan dengan cepat berkata saudara Zou jangan tertekan meskipun kamu kalah saya akan tetap meminjamkan tungku yin yang selama sebulan bagaimana itu apa kamu senang Wang Yang Cheng memeluk bahu Zou Baiking dan berkata dengan keras lihat betapa setianya saya saya tidak mendapatkan apapun itu murni kerugian mendengar kata-kata Wang Yang Cheng ekspresi Zou Baiking tampak merda jika dia memberikan batu Yayasan Yuanyai secara cuma-cuma itu akan membuat hatinya berdarah mampu menggunakan tungku yin yang selama kurang lebih sebulan membuat hatinya merasa lebih baik Zou Baiking melirik Wang Yang Cheng dan berkata kalau begitu terima kasih banyak saudara Wang Ai kita tidak perlu bersikap sopan Wang Yang Cheng tertawa pada saat ini Luan juga menaiki tangga dan berdiri di depan anggota Ice Fire Union hingga kini mereka belum melepaskan kepura-pura ramah dan hubungan mereka masih bisa direnggangkan Luan juga tidak mengusulkan untuk meninggalkan jamuan makan di bawah mediasi Wang Yang Cheng kedua belah pihak segera kembali ke aolah utama dan melanjutkan perjamuan namun suasananya tidak terlalu tegang dibandingkan sebelumnya dan sangat canggung Bagaimanapun Luan telah mengalahkan Sekte 6 jalan dengan menghancurkan dan menyiapkan Arrayroh pada saat yang bersamaan ini jelas merupakan tamparan bagi wajah Sekte 6 jalan Faktanya metode Luan dalam memecahkan Arrayroh di ronde kedua telah mempertimbangkan wajah Sekte 6 jalan kalau tidak dia tidak perlu menggunakan kidingin untuk menghancurkan Arrayroh dan bisa saja keluar dari Arrayroh dia memilih untuk menggunakan kidingin untuk memberikan alasan kepada Sekte 6 jalan untuk menghancurkan Arrayroh dengan keberuntungan tetapi dia benar-benar tidak berharap Zhou Baiking menggunakan kata-kata untuk menekannya persatuan APS saat ini tidak peduli apapun yang terjadi tidak dapat menahan amarah mereka di hadapan sebuah Sekte jelas sekali Zhou Baiking bukanlah orang yang murah hati seperti Wang Yang Cheng yang akan dengan senang hati mengakui lawannya setelah kalah di akhir jamuan makan wajahnya masih muram tentu saja Luan tidak tidak berinisiatif untuk berbicara dengannya lagi dia terus berbicara dengan Liu Yi dan sesekali dengan Wang Yang Cheng dalam suasana seperti itu perjamuan dengan cepat berakhir dan banyak pertunjukan tidak dilakukan tanpa ragu persahabatan antara Ice Fire Union dan Six Patas Sekter putus 2025 empat laut Selatan Pulau APS setelah semua orang kembali ke Pulau APS mereka ingin menanyakan sesuatu kepada Luan seperti mengapa ketua aliansi begitu mahir dalam formasi susunan tetapi Liu Yi memerintahkan mereka untuk kembali ke posisi masing-masing setelah keduanya kembali ke kamar dan duduk Luan bertanya apakah pekerjaan saya buruk nada suara Luan sedikit suram lagi pula sikapnya lah yang menyebabkan perjamuan itu berakhir dengan buruk namun Liu Yi tersenyum dan berkata dengan serius tidak saya tidak melakukannya faktanya tidak ada bedanya bagi aliansi APS apakah kita menjadi sekutu atau musuh dalam pertemuan dengan Sekte 6 jalan ini Luan tertegun dan bertanya dengan bingung kenapa meskipun memiliki lebih banyak teman dan lebih sedikit musuh itu baik ini hanya berlaku untuk Sekte biasa itu tidak berlaku untuk aliansi APS kita Liu Yi menjelaskan sebaliknya semakin banyak teman yang kita miliki semakin banyak musuh yang kita miliki hanya dengan membentuk lebih sedikit aliansi kita dapat berkembang dengan cara yang lebih aman sekutu kita hanya bisa bertambah seiring dengan bertambahnya kekuatan kita apa yang kita miliki sekarang sudah cukup setelah mendengar kata-kata Liu Yi rasa bersalah Luan berkurang Suu Baiking mengucapkan kata-kata itu untuk sebuah kuali bahkan jika kita menjadi sekutu dia pasti akan terpengaruh oleh keuntungan dia jauh lebih tidak dapat diandalkan dibandingkan Wang Yang Cheng dari Sekte Ilahi Yin Yang Liu Yi melanjutkan kami mendapatkan sesuatu hari ini setidaknya kami membuat Wang Yang Cheng lebih tertarik padamu ini berarti hubungan kami dengan Sekte Ilahi Yin Yang akan semakin kuat Luan sedikit mengangguk setelah berpikir sebentar dia bertanya kapan kita akan pergi ke Misty Reinsek lusa kata Liu Yi saya sudah mengirim seseorang untuk memberi tahu mereka setelah mendengar ini Luan berpikir sejenak dan bertanya hubungan seperti apa yang harus kita bangun dengan Sekte hujan berkabut belum tentu Liu Yi berkata dengan serius Sekte hujan berkabut adalah yang paling sulit untuk dikatakan di antara tiga Master Sekte yang Yue ada di pihak kita selain itu ada juga yang tahu-tahu alangkah baiknya jika kita bisa menjadi sekutu oke aku mengerti Luan mengangguk karena ada kemungkinan menjadi sekutu dia harus memperhatikan kata-katanya dia tidak bisa bertindak seperti yang dia lakukan hari ini setelah mengobrol sebentar Luan kembali ke Pulau Abadi dan terus mempelajari kekuatan derivasi tanda pisah 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 keesokan harinya siang hari Pulau Abadi hanya dalam dua hari Ruro berhasil keluar dari budidaya tertutupnya kecepatan seperti ini membuat orang lain iri setelah keluar dari budidaya tertutup Xiaorou telah meninggalkan Pulau Abadi dia menstabilkan kekuatannya di kota es dan api dia tidak akan bisa bergerak untuk saat ini Luan terus mempelajari difus star power di bawah air terjun setelah menstabilkan ruang difus star power ganda jumlah energi yang perlu dikeluarkannya telah berkurang banyak yang perlu dia lakukan hanyalah terus mendesain ulang dan mencoba menstabilkan struktur kekuatan astral ganda yang menyebar dan bereksperimen berulang kali Bang ledakan energi spasial menyebabkan Luan mundur beberapa langkah sebelum berhenti namun hal semacam ini telah terjadi berkali-kali dan dia sudah mengalaminya selain itu dialah yang berinisiatif melakukan percobaan sehingga ledakan sudah bisa diduga Luan menarik napas ringan dan menghembuskannya dia menggelengkan kepalanya untuk merekskan tubuhnya saat dia hendak berjalan maju dan bereksperimen lagi dia tiba-tiba terkejut dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas di atas tebing semua wanita di keluarganya telah muncul mereka melompat turun dari atas dan mendarat di depan Luan ada tujuh wanita di keluarganya dan semuanya ada di sini Luan terkejut dengan kemunculan mereka yang tiba-tiba dia bertanya apakah terjadi sesuatu sesuatu telah terjadi suara si cantik yang terdengar dingin dia tersenyum pada Luan dan berkata guru apakah anda masih ingat hari ini hari apa hari ini Luan terkejut dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak dapat mengingat tanggal hari ini sama sekali terus-menerus mempelajari difus star power membuatnya menjadi sangat kabur tentang waktu dia bertanya hari ini hari apa tanggal 7 Juni yao yao berkata dengan lembut ulang tahun suami tubuh Luan bergetar dia tiba-tiba sadar dia secara alami mengetahui hari ulang tahunnya sendiri tetapi dia pikir ini belum bulan Juni dia tidak menyangka waktu akan berlalu begitu cepat mulai hari ini dan seterusnya suamiku akan berumur 20 tahun Liu Yi juga angkat bicara dengan gembira Luan sedikit bingung istrinya benar dia memang berumur 20 tahun hari ini sudah 8 tahun sejak dia mulai berkultivasi waktu berlalu begitu cepat tidak heran Liu Yi ingin mengatur perjamuan dengan misty reinsek untuk besok itu adalah hari ulang tahunnya hari ini hari ini adalah hari ulang tahun suami istirahatlah yao yao memandang Luan dan berkata dengan lembut kita sudah lama tidak berkumpul hari ini adalah saat yang tepat untuk bersantai karena yao yao pun berkata demikian Luan tentu saja tidak bisa menolak dia berkata oke empat wanita lainnya sangat senang bagaimanapun juga mereka bukanlah istri Luan mereka tidak punya banyak waktu bersama Luan bagi mereka waktu seperti ini sangatlah berharga segera Luan dan para wanita itu sampai dipadang rumput di atas tebing sama seperti ulang tahun sebelumnya semua wanita menyiapkan makanan lesat secara pribadi saat ini setiap wanita sedikit banyak telah belajar cara membuat beberapa makanan lesat Liulan bukan lagi satu-satunya yang bisa melakukannya ketujuh wanita itu bersiap bersama dengan sangat cepat tidak lama kemudian meja batu itu dipenuhi makanan lesat semua orang duduk mengelilingi meja batu ketujuh wanita itu memberikan hadiah kepada Luan hadiah-hadiah ini tidak mahal bagaimanapun semua orang sudah menjadi anggota keluarga sekarang aset mereka ada di Ice Fire Union Luan sendiri tidak membutuhkan barang mahal apapun sebaliknya barang buatan tangan lebih ekspresif Luan sangat senang menerima hadiah dari para wanita dia harus mengatakan bahwa waktu bersama keluarganya adalah yang paling santai dan paling membahagiakan jika dia tidak perlu membalas dendam pada keluarga Cu dan Jiang jika dia tidak memiliki banyak hal untuk dilakukan Luan lebih suka tidak berkultivasi dan menjalani kehidupan yang baik bersama keluarganya bahkan jika dia tidak pernah mengatakannya karena dia masih berakal sehat sampai sekarang dia telah menjalani kehidupan yang melelahkan dia juga ingin istirahat tentu saja pemikiran ini hanya akan terlintas di benaknya sesaat dan hanya itu semua orang mengobrol dengan gembira sambil makan makanan lesat saat ini Liu Yi tiba-tiba bercanda hari ini adalah hari ulang tahun suami mengapa suami tidak memilih salah satu dari empat saudara perempuan untuk dinikahi dalam keluarga bagaimana dengan kebahagiaan ganda begitu ucapan ini keluar wajah Liu Lan Kong Yan Yang Mu dan Suanger tiba-tiba memerah Luan terkejut ia tidak menyangka istrinya tiba-tiba mengatakan hal seperti itu wajahnya sedikit merah dia terbatuk ringan dan berkata mari kita bicarakan ini nanti mendengar perkataan Luan hati keempat wanita lainnya tiba-tiba menegang mereka menatap Luan dengan gembira Luan tidak langsung menolak seperti sebelumnya dia tidak sepenuhnya menghindarinya seperti sebelumnya itu berarti mereka mungkin punya kesempatan mereka sepenuhnya benar sejak menikah dengan Liu Yi mentalitas Luan telah berubah Luan tidak bodoh bahkan dalam hal perasaan dia tahu bahwa jika para wanita di keluarga ini tidak menyukainya tidak ada alasan bagi mereka untuk berbuat begitu banyak untuknya mereka bekerja siang dan malam di Ice Fire Union dan melakukan yang terbaik dari berdirinya Ice Fire Union hingga kekacauan di dunia dua tahun telah berlalu jika dia mengabaikan upaya para wanita ini dia akan menjadi tidak berperasaan apapun alasannya hasilnya dia tidak menolak usaha para wanita tersebut jika dia hanya ingin membiarkan para wanita melakukan pekerjaannya dan tidak melakukan imbalan apapun maka dia tidak punya hati dia secara alami tahu apa yang diinginkan para wanita ini setelah bertahun-tahun dia berpikiran terbuka namun hanya sikapnya saja yang berubah mengenai apakah akan menikah atau tidak itu bukan keputusannya semuanya terserah Fuyu memikirkan Fuyu mata Luan menyipit sudah empat bulan sejak keduanya menikah dan mereka tidak bertemu lagi dia tidak bisa pergi ke klan Hachiko untuk menemukannya dan dia tidak datang Luan tahu bahwa Fuyu pasti sangat ingin datang ini berarti dia mempunyai tugas yang sangat berat jadi dia tidak bisa pergi malam indah empat bulan lalu bagaikan mimpi indah yang berlalu dalam sekejap mata Luan sangat merindukan Fuyu bahkan satu pandangan saja sudah cukup untuk membuatnya bahagia Luan tidak mengungkapkan emosinya semua orang tidak tahu apa yang dipikirkan Luan sekarang sebaliknya dia malah menggoda keempat wanita itu saat gadis-gadis itu sedang mengobrol dengan sungguh-sungguh cahaya biru tiba-tiba muncul saat cahaya ini muncul semua wanita yang hadir gemetar mereka segera bangkit dan melihat ke belakang terlebih lagi bagi Luan dia segera bangkit dan menoleh tepat pada waktunya untuk melihat portal teleportasi biru langsung terbuka kemudian sesosok tubuh cantik keluar dari sana sungguh keindahan yang nyata siapa lagi selain Fuyu 2026 saat Fuyu muncul semua orang sudah berdiri Luan segera meninggalkan meja batu dan segera sampai di depan Fuyu matanya dipenuhi fluktuasi yang tidak bisa disembunyikan saat dia menarik Fuyu ke pelukannya Fuyu suara Luan bahkan bergetar saat dia memeluknya erat-erat memeluk Fuyu dalam pelukannya keduanya sudah menjadi suami istri jadi Fuyu tentu saja tidak akan menolak pelukan seperti itu sebaliknya dia juga memeluk Luan dengan lembut merasakan kekuatan Luan dia dengan lembut menempelkan sisi wajahnya ke dada Luan melihat pemandangan ini ketujuh wanita di dekat meja batu saling memandang sejujurnya mereka sangat iri pada Fuyu Luan memang rela melakukan banyak hal untuk mereka bahkan menyerahkan nyawanya tapi sangat mustahil baginya untuk mengalami gejolak emosi seperti itu meskipun mereka sudah lama pergi Luan tidak akan terlalu emosional Luan dan Fuyu tidak berpelukan terlalu lama sebelum mereka berdua berpisah Luan memegang tangan Fuyu dan dengan cemas bertanya bagaimana kabarmu selama empat bulan terakhir ini Apakah Anda menemui masalah melihat ekspresi khawatir Luan Fuyu tersenyum dan berkata tidak apa-apa tidak ada yang serius saat dia berbicara Fuyu melihat ketujuh wanita yang berjarak dua kaki darinya tubuh ketujuh wanita itu sedikit gemetar saat mereka membungkuk dan berkata kepada Fuyu secara serempak salam nyonya Fuyu dengan ringan menganggup dan menoleh ke Luan dan berkata hari ini adalah hari ulang tahunmu jadi aku di sini untuk menemanimu namun aku hanya bisa tinggal selama setengah hari mendengar perkataan Fuyu hati Luan dan menegang dia tahu bahwa Fuyu pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk bertahan selama mungkin meski begitu jika dia hanya bisa tinggal selama setengah hari itu berarti situasi Fuyu bahkan lebih tegang daripada situasinya mendengar hal tersebut ketujuh wanita itu pun ikut kaget mereka sangat bijaksana dan Yau Yau berkata kepada Fuyu masih ada hal yang harus diurus di aliansi jadi kami pergi dulu saat dia berbicara Yau membuka gerbang dunia surgawi ketujuh orang itu pergi satu demi satu segera hanya Luan dan Fuyu yang tersisa di pulau surga angin sepoi-sepoi menyapu wajahnya dan rumput di tanah bergoyang Luan dan Fuyu saling berpandangan mereka sangat merindukan satu sama lain setelah tidak bertemu selama empat bulan selain hal-hal yang terjadi satu sama lain dalam empat bulan terakhir keduanya memiliki emosi yang tak ada habisnya untuk diungkapkan setelah berpisah selama empat bulan setelah pernikahan api kayu bakar kering bisa tersulut kapan saja Luan dan Fuyu adalah pria dan wanita muda semangat mereka bahkan bisa membakar seluruh pulau abadi akhirnya setelah sekian lama keduanya menjadi tenang keduanya kembali mengenakan pakaian dan duduk di tepi tebing sambil memandangi laut di kejauhan aku sudah membawakan beberapa pakaian untukmu cincin Fuyu menyala dan beberapa set pakaian muncul di tangannya dia menyerahkannya kepada Luan dan berkata pakaian ini unik untuk klan Fu ada lapisan air di permukaannya dan meskipun kotor akan segera dibersihkan ia juga memiliki tingkat toleransi tertentu terhadap api anda dan dapat menyerap energi dari langit dan bumi selama tidak terbakar seluruhnya perlahan akan pulih Luan tentu saja tidak akan menolak barang Fuyu setelah menerimanya dia mengeluarkan satu set dan langsung menggantinya Fuyu menyukai warna biru terutama biru muda atau biru tua oleh karena itu sebagian besar pakaian yang dia berikan kepada Luan berwarna ini ketika Luan mengenakan pakaian di tempat tidur mata indah Fuyu berbinar dan dia menunjukkan senyuman seleraku lumayan Fuyu bercanda setelah memakainya kamu sebenarnya terlihat cukup tampan mendengar perkataan Fuyu Luan berpura-pura marah dan langsung memeluk Fuyu dan berkata dengan nada mengancam apa kamu tidak menganggap suamimu tampan sebelumnya tampan-tampan saja tidak cukup Fuyu tersenyum ketakutan dan baru kemudian Luan melepaskannya Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini Luan bertanya dengan lembut memang ada beberapa masalah tapi saya tidak harus menangani banyak masalah secara pribadi Fuyu tidak banyak bicara dan bertanya Bagaimana denganmu Luan tahu bahwa ada beberapa hal yang dia tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahuinya jadi dia tidak bertanya banyak dan menceritakan semua yang telah terjadi dalam empat bulan terakhir ketika dia mendengar tentang masalah inti kristal generasi Fuyu sedikit terkejut jelas sekali dia tidak tahu tentang masalah ini hal ini membuat Luan sangat terkejut dia mengira klan Hachiko hanya secara nominal menarik diri dari pengelolaan dunia ketiga puluh satu sekte semuanya mengetahui masalah sebesar itu namun klan Hachiko sebenarnya tidak mengetahuinya ini sungguh tidak terbayangkan klan Hachiko sedang sangat sibuk saat ini Fuyu masih tidak banyak bicara dan dengan serius berkata tidak peduli klan manapun klan Cu dan Jiang sama sekali tidak punya waktu untuk mencari masalah denganmu di saat yang sama juga sangat sulit bagiku untuk melakukannya membantumu Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk semuanya Liu Yitahu bagaimana memanfaatkan situasi ini hanya ini yang bisa saya bantu saya tidak punya masalah di sini Luan berkata sisimu pasti lebih merepotkan kamu harus menjaga dirimu sendiri dan memastikan keselamatanmu n Fuyu mengangguk lembut dan tiba-tiba berkata dari empat wanita kecil yang tersisa apakah kamu punya pemikiran tentang salah satu dari mereka Luan terkejut dan menyadari apa yang dibicarakan Fuyu dia menggelengkan kepalanya dan berkata tidak Fuyu tersenyum dan berkata hal semacam ini adalah sesuatu yang bisa kamu putuskan sendiri segalanya sudah sampai pada titik ini jadi aku tidak ingin terlalu memikirkannya mendengar perkataan Fuyu hati Luan menegang tapi dia tetap berkata aku tidak ingin memikirkannya sekarang mari kita bicarakan nanti Fuyu mengangguk dengan lembut dan tidak mengatakan apapun lagi keduanya menghargai waktu yang mereka habiskan bersama tapi setengah hari terlalu singkat saat langit berangsur-angsur menjadi gelap Fuyu harus pergi Luan memperhatikan saat Fuyu pergi dan keinginan akan kekuasaan di dalam hatinya semakin kuat seorang guru surgawi tingkat sembilan hanya ketika dia menjadi guru surgawi tingkat sembilan dia dapat memasuki klan Fu sesuai keinginannya dan sering bertemu Fuyu setelah satu jam berikutnya ketujuh wanita itu kembali ke pulau abadi meskipun Luan ingin terus berkultivasi dia tahu bahwa dia tidak boleh bias hari ini adalah hari ulang tahunnya dan dia harus menghabiskan lebih banyak waktu dengan wanita-wanita ini segera langit menjadi gelap Gulita dan hari sudah larut malam hanya ketiga istri yang tinggal untuk menghabiskan sisa waktu bersama Luan tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah keesokan harinya jam sembilan pagi sekte hujan berkabut delapan benua kuno sekte misty rain mengadakan perjamuan lagi dan kali ini skala perjamuannya jelas harus lebih besar daripada yang dihadiri Luan bagaimanapun sekte misty rain meminta maaf kepada ice fire union dan kali ini mereka mengambil inisiatif untuk memulihkan hubungan mereka dengan ice fire union susunan teleportasi muncul di tengah-tengah misty rain sek yan c memimpin dan memimpin ice fire union ke tempat yang lebih tinggi tiga master sekte dari misty rain sekte yan si yan min dan yan yue sedang menunggu di luar aula utama di samping mereka ada banyak tetua termasuk yan tau tau sejak dia mengetahui bahwa Luan telah menggunakan api dalam perang dan menunjukkan kemampuannya yang luar biasa yan tau tau sepenuhnya percaya bahwa orang yang menyelamatkannya adalah Luan dia tidak meragukannya sama sekali dia menahan diri untuk tidak mencari Luan dia menunggu hari ini untuk menjelaskan semuanya kepada Luan segera anggota ice fire union tiba di luar aula utama yan si memimpin mereka ke depan untuk menyambut mereka segera kedua belah pihak bertemu dan berhenti union master lu kata yan si kita bertemu lagi terima kasih atas undangannya master sekte yan Luan menangkupkan tangannya dan berkata kamu terlalu sopan postur tubuh yan si masih sangat mulia dengan sikap seorang atasan dia berkata tolong ikuti saya ke olah Luan tidak keberatan dia tahu bahwa sulit untuk membuat orang seperti itu merendahkan sikapnya terutama karena misty rain sek memiliki banyak diskriminasi terhadap laki-laki itu sudah cukup asalkan sikap pihak lain dan serupa kali ini sekte misty rain jarang membiarkan Luan dan Liu yi naik ke platform tinggi di aula utama mereka sejajar dengan yan si yan min dan yan yue setelah perintah diberikan jamuan makan dimulai dengan cepat yan si berinisiatif untuk berbicara dengan Luan union master lu sekte misty rain bersalah dalam regenerasi inti kristal tolong jangan dimasukkan ke dalam hati tidak mudah bagi wanita sombong seperti yan si untuk mengucapkan kata-kata seperti itu dia sudah cukup memberi wajah pada Luan Luan tidak melanjutkan masalah ini bagaimanapun crystal core ada di tangannya dia berkata sekte master yan kamu terlalu khawatir saya tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali kemurahan hati union master lu sungguh mengagumkan yan si mengambil inisiatif untuk mengangkat gelas anggurnya dan berkata izinkan saya bersulang untuk union master lu luan secara alami mengangkat gelas anggurnya dan menenggaknya perjamuan berjalan dengan lancar tidak ada perdebatan tidak ada persaingan dan tidak ada perselisihan yan yue paling sering berinteraksi dengan Luan yang si sombong dan yan min tidak suka berbicara dengan orang luar diantara mereka bertiga yan yue adalah yang paling ceria selain itu yan yue tidak berpura-pura sebagai guru surgawi tingkat sembilan dia mengobrol dengan sangat gembira dengan Luan di tengah jamuan makan sesosok tubuh akhirnya mendatangi Luan Luan menoleh untuk melihat itu tidak lain adalah yan tautau yan tautau memegang gelas anggur di tangannya dan berkata kepada Luan dengan sangat serius terima kasih telah menyelamatkan hidupku union master lu suara yan tautau tidak keras tapi tiga master sekte di platform tinggi mendengarnya dengan jelas Luan tercengang pada saat itu Liu Yi menoleh untuk melihat Luan dan menganggup dengan lembut Luan melihat ini dan mengambil gelas anggurnya dia memandang yan tautau dan berkata bukan apa-apa 2027 mendengar kata-kata Luan semua orang dari misti reinsek terkejut bahkan yang si dan yan min pun sama mereka memandang Luan dengan ekspresi serius hanya yang yue yang tidak terkejut dengan jawaban Luan alasan mengapa Liu Yi ingin Luan mengakuinya sangat sederhana hari ini adalah hari rekonsiliasi dengan misti reinsek karena itu masalahnya dia tidak ingin ada lagi rahasia tersembunyi jika tidak jika mereka terekspos setelah kerjasama di masa depan mungkin ada konsekuensi yang serius lebih baik mengakuinya secara terbuka sekarang untuk mencegah masalah di masa depan adapun reaksi misti reinsek T Liu Yi tidak terlalu peduli dia sangat yakin bahwa dengan karakter yan si dia tidak akan melakukan apapun di perjamuan ini apalagi yang tahu-tahu ada di sana benar saja ketika yang tahu-tahu mendengar kata-kata Luan tubuhnya bergetar hebat dia menatap Luan dengan mata penuh keterkejutan dia tidak menyangka Luan akan mengakuinya yang membuatnya merasa bingung bukti apa yang kamu punya yang tahu-tahu bertanya seolah dia sedang berbicara omong kosong Luan tercengang setelah berpikir sejenak dia langsung berkata Nona Anda bertanya kepada saya apakah Anda ingin pergi bersama saya begitu dia mengatakan itu kepala yan tahu-tahu berdengung itu benar dia sudah mengatakan itu sebelumnya dan dia tidak pernah memberitahu siapapun tentang hal itu selain orang yang menyelamatkannya hari itu tidak ada orang ketiga yang mengetahui hal itu benar saja Luan yang menyelamatkannya setelah mendapatkan jawaban yang pasti yang tahu-tahu berdiri terpaku di tanah bingung dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya untuk sesaat dia berdiri di depan Luan pikirannya kacau melihat yang tahu-tahu berdiri di depannya Luan hanya bisa berkata Nona Yan kamu tidak perlu mengingatnya yang tahu-tahu masih bingung saat itu yang dan Yue berkata tahu-tahu kembalilah kalimat ini akhirnya memberi jalan keluar bagi yang tahu-tahu dia segera berpaling dari Luan dan kembali ke tempat duduknya pikirannya kacau Liu Yi melirik yang tahu-tahu tenggelam dalam pikirannya namun dia segera membuang muka dan terus berbicara dengan Luan saya tidak menyangka bahwa sebenarnya Master Alliance Lu yang menyelamatkannya Yan Si menarik napas ringan dan suaranya menjadi sedikit serius dia berkata apakah persatuan es dan api juga yang menyebarkan berita itu nanti itu benar sebelum Luan membuka mulutnya Liu Yi langsung menjawab aliansi es dan api kita memiliki dendam terhadap sekte semua lampu langkah ini membuat sekte semua lampu menderita mendengar Liu Yi mengutarakan tujuannya tanpa ragu-ragu mata Yan Si menjadi lebih bermartabat tidak ada keraguan bahwa Ice Fire Alliance menggunakan orang lain untuk melakukan pekerjaan kotor itu tapi di saat yang sama mereka menyelamatkan tahu-tahu tidak peduli apa Mister Insekte tidak akan melanjutkan masalah ini Yan Si bukanlah orang yang tidak masuk akal dia menarik napas dalam-dalam mengangkat gelas anggurnya dan berkata tahu-tahu adalah putriku aliansi es dan api menyelamatkan hidupku jadi aku berhutang budi kepada mereka ini bersulang untuk kalian berdua mendengar ini Luan dan Liu Yi mengangkat gelas anggur mereka dan minum bersama Yan Si setelah Luan mengakuinya Yan Si jelas menjadi tidak terlalu banyak bicara dia sering melihat Yan Min dan Yan Yue jelas sekali bahwa dia sedang berkomunikasi dengan Divine Sense-nya Liu Yi tidak peduli dia menonton pertunjukan di bawah panggung bersama Luan dengan kehadiran Yan Yue dan Yan tahu-tahu Liu Yi yakin mereka akan menjadi teman benar saja setelah sekitar 15 menit Yan Si berbicara lagi kepada mereka berdua saya harap semua dendam sebelum hari ini bisa dihapuskan Sekte Mister Rain bersedia berteman dengan aliansi es dan api Liu Yi tersenyum dan mengangkat gelasnya sejak Master Sekte Yan berbicara aliansi es dan api secara alami bersedia Luan juga mengangkat gelasnya dan mereka bertiga minum bersama pada saat ini Yan Yue juga bertanya kepada Liu Yi Master aliansi Liu telah membentuk aliansi dengan Sekte Seribu Bayangan dan Sekte Gunung Api Anda juga berteman dengan Sekte Yin dan Yang Ilahi dan kami apa rencana Anda selanjutnya Mari kita lakukan selangkah demi selangkah Liu Yi tersenyum dan berkata bagaimanapun aliansi es dan api masih terlalu lemah kita harus menghindari Sekte sebanyak mungkin dan berusaha meminimalkan konflik kami juga tidak berniat menduduki wilayah sumber daya apapun kami hanya ingin mencari beberapa tempat di benua ini untuk menetap kami akan menghadapi masa depan ketika kami cukup kuat saat ini kita harus memprioritaskan pertahanan diri yang si dan dua lainnya menganggup puas meskipun mereka berteman dengan aliansi es dan api tidak ada keraguan bahwa mereka lebih menghargai masa depan aliansi es dan api mereka tidak ingin aliansi es dan api menimbulkan masalah terlalu dini kalau tidak mereka juga akan membantu Oh benar yang si tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata kepada Luan dan Liu Yi aliansi es dan api adalah aliansi laut dalam apakah kalian berdua tahu tentang binatang aneh di laut binatang aneh Luan tercengang dia menggelengkan kepalanya dan berkata saya tidak tahu apakah ada masalah ya yang si mengerjitkan alisnya dia bukan orang yang egois sejak mereka menjadi teman tidak ada yang tidak bisa dia katakan dia berkata langsung Sekte hujan berkabut kami memiliki beberapa wilayah sumber daya di sepanjang pantai delapan benua kuno wilayah tersebut aman dan sehat namun sejak awal bulan ini kami telah diserang tiga kali ketika Luan dan Liu Yi mendengar ini mereka terkejut menyerang wilayah sumber daya jelas merupakan deklarasi perang Luan bertanya Sekte yang mana kalau itu Sekte itu bukan masalah besar setidaknya kita bisa bernegosiasi kata yansi dengan suara rendah bukan Sekte yang menyerang kita itu adalah binatang aneh laut dalam ketika Luan mendengar ini dia jelas terkejut lagi mengapa binatang aneh laut dalam menyerang daratan pesisir seharusnya tidak demikian Liu Yi mengerutkan kening dan merenung dia jelas menyadari bahwa masalah ini tidak sesederhana kelihatannya bagaimana mungkin Luan bertanya dengan curiga apakah ada sesuatu yang dibutuhkan oleh binatang aneh laut dalam tidak yang si menggelengkan kepalanya yang si menggelengkan kepalanya dan berkata bukan hanya aku salah satu wilayah pesisir Sekte bulan bunga juga diserang bulan ini yang penting mereka tidak mengambil banyak sumber daya mereka baru saja memasuki daratan Luan mengerutkan kening saat mendengar itu tiba-tiba dia menyadari sesuatu dia segera menatap Liu Yi dia melihat mata Liu Yi juga serius dia memandang yansi dan bertanya apakah binatang aneh itu menyerang delapan benua kuno setelah Liu Yi mengatakan itu orang lain di peron menjadi lebih serius kemungkinan besar Yan Min juga membuka mulutnya suaranya kuat ada banyak binatang aneh di laut dalam yang telah memantau pergerakan benua sudah lebih dari lima bulan sejak dunia berada dalam kekacauan sulit bagi binatang aneh ini untuk tidak mengetahuinya beberapa dari mereka mengetahui keberadaan klan Hachiko saat ini dunia berada dalam kekacauan Sekte saling bertarung tapi klan Hachiko tidak peduli saya khawatir mereka yakin klan Hachiko telah pergi itu benar Yan Yui menganggup dan berkata tanpa klan Hachiko Sekte tidak terlalu menjadi ancaman bagi mereka ada banyak binatang aneh di laut dalam jika mereka semua menyerbu ke benua ini saya khawatir meskipun kita bersatu kita tidak akan bisa melawan Luan memandang Liu Yi sebelum dunia berada dalam kekacauan Liu Yi telah memperkirakan hal ini akan terjadi tetapi dia tidak menyangka hal itu akan terjadi begitu cepat menurut pendapat Liu Yi di bawah pencegahan klan Hachiko binatang aneh laut dalam akan menyerang setidaknya dalam satu tahun namun baru lima bulan berlalu dan binatang aneh laut dalam tidak dapat menahan diri lagi sejak awal Juni kami menerima banyak kabar banyak wilayah aliansi laut dalam di lautan telah diserang oleh binatang aneh laut dalam banyak orang telah meninggal Yan Xi memandang Luan dan Liu Yi dan berkata sebagai sekutu saya dengan hormat mengingatkan Anda bahwa Anda sebaiknya menyerahkan wilayah Anda di lautan sesegera mungkin wilayah persatuan es dan api di darat sudah cukup frekuensi gempa di lautan sudah mulai meningkat menurut kabar yang kami terima setiap bulannya akan ditemukan harta karun karena gempa di lautan karena gempa bumi binatang aneh di lautan tampak gelisah mereka mencari harta karun kemana-mana masuknya mereka ke benua ini mungkin terkait dengan hal ini terkait dengan gempa bumi alis Liu Yi berkerut semakin erat ini memang sebuah kemungkinan gempa bumi di laut dalam dapat dengan mudah menimbulkan kepanikan pada binatang aneh di lautan ditambah lagi memperebutkan harta karun dimanapun akan membahayakan nyawa mereka masuk akal jika binatang yang aneh itu memasuki delapan benua kuno terlebih dahulu namun mereka tidak mengetahui hal ini mau bagaimana lagi sekte seribu bayangan dan sekte gunung api keduanya adalah sekte pedalaman mereka tidak memiliki wilayah pesisir dan mereka tidak memiliki hubungan apapun dengan aliansi laut dalam dalam lingkungan persaingan saat ini bahkan kedua sekte ini tidak mengetahui hal ini ini memang sebuah masalah besar mereka harus mengambil keputusan sesegera mungkin saat Liu Yi sedang berpikir cepat di lautan kesadarannya tiba-tiba dua aura berbeda datang dari luar Aula auranya sangat kejam jelas sekali mereka bergegas semua orang di Aula tercengang mereka berbalik untuk melihat salah satunya adalah anggota Misty Reinsek dan orang di sampingnya adalah Xiaorou wajah Xiaorou pucat setelah bergegas ke Aula dia bahkan tidak memberi hormat dia langsung meneriaki Luan dan Liu Yi dengan panik hegemon markas sedang diserang 2028 begitu Xiaorou mengatakan ini semua orang yang hadir terkejut semua orang dari Ice Fire League meletakkan semua makanan di tangan mereka dan segera berdiri bahkan orang-orang dari Misty Reinsek pun sama mereka tidak pernah mengira hal seperti ini akan terjadi di jamuan makan Luan dan Liu Yi di atas panggung bahkan lebih terkejut lagi Liu Yi segera bertanya siapa binatang aneh Xiaorou berkata dengan cepat begitu banyak binatang aneh yang muncul mereka menyerang pulau kita bagaimana situasinya Dong Huasun bertanya dengan cepat formasi pertahanan dan belum dipatahkan semua orang masih di pulau Xiaorou menjawab dengan cepat di saat yang sama Luan sudah berbalik dan menangkupkan tangannya ke Yan Xi dan dua lainnya dia berkata dengan cepat ini terlalu mendadak kami pamit dulu kami akan meminta maaf padamu di lain hari dengan itu Luan dan Liu Yi hendak pergi tapi saat ini Yan Yue tiba-tiba berbicara tunggu Yan Yue memerintahkan Yan Chee Yan Chee kamu memimpin tim dari SWAT hall untuk membantu iya Yan Chee segera berdiri dan menerima perintah itu Luan terkejut dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak orang-orang di aliansi lebih penting dia langsung berkata terima kasih senior karena Yan Yue sudah berbicara Yan Xi dan Yan Min tentu saja tidak bisa menghentikannya Yan Chee dan orang-orang dari Ice Fire League segera meninggalkan Aula dan segera meninggalkan sekte tersebut setelah orang-orang dari Ice Fire League pergi Allah tiba-tiba menjadi sepi perjamuan tidak perlu dilanjutkan saat Yan Si hendak mengatakan sesuatu Yan Yue tiba-tiba berdiri dan berkata kepada Yan Si aku akan pergi melihatnya juga Yan Si terkejut dia mengerutkan kening dan berkata Liga APS pasti akan memberitahu sekte seribu bayangan dan sekte gunung api kami hanya berteman bukan sekutu mengirim tim saja sudah cukup saya khawatir para pemimpin kedua sekte ini tidak memiliki formasi teleportasi ke Liga APS nada suara Yan Yue sangat serius saya memiliki formasi teleportasi yang dekat dengan Liga APS jika orang-orang dari kedua sekte ini datang saya tidak akan melakukan apapun mendengar perkataan Yan Yue Yan Xi dan Yan Min saling berpandangan keputusan Yan Yue seringkali benar kekuatan Yan Yue cukup untuk melindungi dirinya sendiri setelah dua tarikan napas Yan Xi akhirnya mengangguk Yan Yue segera pergi dan menghilang dari sekte tersebut tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda laut selatan di wilayah Ice Fire League saat ini di tengah laut teritorial yaitu laut di sekitar tiga pulau yaitu pulau api es pulau api dan pulau es terdapat binatang-binatang aneh di mana-mana binatang aneh ini bukan hanya milik satu ras sebaliknya ada banyak sekali ras yang bercampur saat mereka dengan ganas menyerang ketiga pulau tersebut penduduk ketiga pulau semuanya berdiri di pulau itu dibawah perintah si cantik yang tidak ada seorang pun yang meninggalkan pulau untuk melawan binatang aneh ini binatang aneh ini terus melepaskan kekuatannya untuk menyerang formasi susunan pertahanan tapi untungnya formasi susunan pertahanan masih tidak bisa dihancurkan dan tidak menunjukkan tanda-tanda goyah di tiga pulau semua orang melihat binatang buas di luar barisan pertahanan dengan ekspresi berat mereka belum pernah melihat sebagian besar binatang buas ini sebelumnya kebanyakan dari mereka berbentuk aneh dan terlihat sangat menjijikan serangan terhadap formasi pertahanan menyebabkannya berfluktuasi terus-menerus melihat binatang aneh yang jumlahnya tak terhitung jumlahnya di luar semua orang di aliansi khawatir formasinya akan rusak binatang-binatang aneh itu semuanya berada di level delapan Master surgawi level delapan di Icevire Union tidak cukup untuk melawan mereka saat ini tidak ada perintah untuk mundur dari pulau Icevire dan pulau api tidak ada yang bisa bergerak pulau api es Luan dan Liu Yi berangkat ke sekte hujan berkabut beauty yang adalah orang yang bertanggung jawab atas segalanya si cantik yang dan yang sama-sama berada di dalam pulau api es sama seperti pulau api es dan pulau api lingkungan di sekitar pulau api es juga dipenuhi dengan binatang aneh yang membentang sejauh mata memandang mereka berdua dan anggota inti lainnya berdiri di titik tertinggi pulau Icevire mereka melihat binatang-binatang besar yang aneh di sekitar mereka beraninya sekelompok ikan busuk begitu sombong Hong Yi mengerutkan kening dan berkata dengan marah beraninya kamu bersikap kurang ajar di depanku Hong Yi sangat marah dia berasal dari suku Flaming Lion dia belum pernah diintimidasi seperti ini dia ingin segera keluar dan mencabik-cabik binatang aneh ini namun kecantikan yang terus menghentikannya untuk pergi semuanya harus menunggu sampai Luan dan Liu Yi kembali bagaimanapun mereka berdua berada di misty rainsek setelah mendengar beritanya orang-orang dari sekte misty rain mungkin akan mengikuti jika mereka melihat bahwa Icevire union terkait dengan Flaming Lion 3B maka masalah generasi inti kristal akan merepotkan pada saat ini cahaya biru tiba-tiba menyala di alun-alun semua orang di pulau Icevire segera menoleh untuk melihat ketika mereka melihat orang-orang keluar mereka terkejut mereka segera mengetahui apa yang sedang terjadi itu adalah Luan dan Liu Yi kedua pemimpin telah kembali bersama rakyatnya semua orang segera menyadari bahwa itu bukan hanya aliansi mereka sendiri ada juga 20 wanita berseragam hijau muda saat wanita cantik ini muncul mata para pria di aliansi berbinar meski dalam waktu sesingkat itu naluri mereka masih menguasai pikiran mereka tentu saja itu hanya sesaat segera si cantik yao dan si cantik yang membawa orang-orangnya ke alun-alun dan berdiri di depan Luan Luan dan Liu Yi melihat sekeliling pada pemandangan yang mengerikan itu binatang aneh yang tak terhitung jumlahnya tergeletak di atas formasi menggigit dan menyerang mereka sepenuhnya menghalangi cahaya di langit ada beberapa lapisan dan mereka tidak dapat melihat ujungnya itu sangat menjijikan dimanakah orang-orang dari pulau Icevire dan pulau api Liu Yi dengan cepat bertanya kata-katanya tanpa emosi sekarang bukan waktunya membicarakan cinta mereka berada di pulau mereka sendiri si cantik yang dengan cepat berkata saya telah mengirim orang untuk memanggil kembali setengah dari orang-orang dari empat wilayah di benua ini bagaimana dengan sekte seribu bayangan dan sekte gunung api Liu Yi bertanya lagi saya sudah memberi tahu mereka si cantik yang berkata mereka mereka akan segera tiba 20 orang ini adalah tetua dari sekte hujan berkabut mereka datang membantu setelah mengetahui bahwa kita dalam masalah Liu Yi dengan cepat memperkenalkan semua orang sudah menebaknya mereka semua menangkupkan tangan dan membungkuk kepada orang-orang dari misty reinset namun sekarang bukan waktunya untuk berbasah-basi semua orang melihat keluar kita belum boleh menyerah pada tempat ini Liu Yi sedikit cemas dia segera berkata kepada Luan semua harta benda mereka dapat memiliki modal untuk menjalankan seluruh aliansi tanpa harta benda sebagian besar guru surga akan segera pergi lagi pula siapa yang akan mengikuti Anda jika tidak ada manfaatnya maksud Liu Yi sangat jelas kecuali jika tidak ada peluang untuk menang mereka harus melindungi tempat ini semaksimal mungkin namun Liu Yi hanya bertanggung jawab atas pengambilan keputusan ketika harus bertindak dia harus mendengarkan perintah Luan minta semua guru surga di bawah kelas 8 untuk mengungsi akhirnya Luan menarik napas dalam-dalam dia melihat binatang aneh yang tak terhitung jumlahnya di formasi dengan ekspresi serius dia segera berkata panggil kembali orang-orang dari pulau api es dan pulau api ketika orang-orang dari sekte seribu bayangan dan sekte gunung api tiba kami akan segera menyerang mendengar perintah Luan tubuh semua orang gemetar saat mereka berteriak ya segera beberapa formasi teleportasi diaktifkan beberapa tetua memberi tahu orang-orang di pulau Icevire dan pulau api tentang perintah ini banyak orang juga mundur melalui formasi teleportasi atas permintaan Liu Yi Hong Yi dan Sengir juga pergi beberapa orang mundur beberapa orang datang dalam waktu kurang dari setengah cangkir teh lebih dari lima puluh orang telah berkumpul di alun-alun tanpa kecuali mereka semua adalah heaven masters kelas 8 pada saat ini dua formasi teleportasi tiba-tiba menyala formasi teleportasi berwarna putih kehijauan dan formasi teleportasi berwarna coklat kemerahan muncul setelah itu sekelompok orang segera keluar dan berdiri di alun-alun orang-orang terus berjalan keluar jumlah orang tersebut mengejutkan semua orang yang menunggu di alun-alun sekte seribu bayangan dan sekte gunung api masing-masing memiliki lebih dari 100 orang bahkan yang C pun terkejut kita harus tahu bahwa sekte seribu bayangan dan sekte gunung api memiliki banyak tetua yang terluka dalam pertempuran dengan tiga sekte lainnya sekarang setiap sekte telah tidak mengirimkan begitu banyak orang mereka pasti sangat setia bahkan bisa dikatakan bahwa mereka sangat menghargai Ichevere Alliance termasuk orang-orang dari dua sekte ini jumlah guru surga kelas 8 yang berkumpul di alun-alun hampir mencapai 300 terutama beberapa heaven masters kelas 8 di Ichevere Alliance yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran sebelumnya dan tidak melihat begitu banyak heaven masters kelas 8 oleh karena itu ketika mereka melihat begitu banyak guru surga kelas 8 untuk pertama kalinya mereka bahkan menghirup udara dingin dan menjadi tegang hampir 300 master surga kelas 8 langsung membuat semua orang percaya diri bahkan jika ada lebih banyak binatang aneh di luar atau bahkan lebih banyak dari mereka sebagai kru beraneka ragam dari berbagai ras mereka sangat yakin bahwa mereka bisa bertarung 2029 tetua inti sekte seribu bayangan Yan Ju tetua inti sekte gunung api Wuk yang segera melangkah maju dan menangkupkan tangannya ke arah Luan aliansi Tuan Lu penatuwa Yan penatuwa Wu Luan secara alami mengenali keduanya dan dengan cepat berkata terima kasih telah datang membantu Tuan aliansi Lu terlalu sopan kita adalah sekutu jadi tentu saja kita harus membantu Wuk yang berkata dan menatap binatang aneh yang berkerumun di luar formasi sejujurnya sebagai sekte pedalaman mereka jarang menjalankan misi di laut dan belum pernah menemui pemandangan sebesar itu tidak mungkin untuk mengatakan bahwa mereka tidak tidak gugup tetapi pada saat yang sama mereka memiliki kebanggaan sebuah sekte dan pasti tidak akan takut atau mundur Tuan aliansi Lu ini adalah wilayahmu kami akan mendengarkan perintahmu tentang cara bertarung kata Yan Ju dengan cepat Luan menganggup dan segera berkata tujuan kita adalah mengusir binatang aneh ini selama kita menakuti mereka dan membuat mereka pergi itu akan baik-baik saja meskipun itu hanya sementara jika ada kesempatan untuk membunuh semua binatang aneh ini tidak perlu menahan diri hampir 300 guru surgawi tingkat delapan mengangguk Luan tidak berhenti dan dengan cepat berkata orang-orang dari sekte Gunung Api bertanggung jawab atas bagian timur orang-orang dari sekte Seribu Bayangan bertanggung jawab atas bagian barat orang-orang dari sekte hujan berkabut bertanggung jawab untuk membunuh ikan yang melarikan diri ke dalam formasi kita hal yang sama berlaku untuk orang-orang Ice Fire Alliance setelah itu Luan menoleh ke arah Yao dan berkata Yao setelah kamu memberkati semua orang kamu memutuskan ke mana harus pergi tapi jangan melangkah terlalu jauh Yao mengangguk orang-orang dari sekte Gunung Api dan sekte Seribu Bayangan juga memandang ke arah Yao mata mereka penuh dengan rasa hormat kecantikan Luan memandang si cantik yang dan berkata kamu bertanggung jawab untuk mengikutiku dan melindungiku kita harus bergegas ke tempat yang sangat jauh semua orang kaget saat mendengar ini Yao juga dengan cepat berkata itu terlalu berbahaya jangan khawatir tidak akan terjadi apa-apa padaku Luan berkata dengan serius percayalah padaku mendengar perkataan Luan Yao hanya bisa mengangguk cemas dan tidak bisa berkata apa-apa Luan segera memandang semua orang dan berkata semuanya hati-hati ayo kita lakukan hampir 300 guru surgawi tingkat 8 semuanya mengangguk Yao juga mengangkat tangan kirinya dalam sekejap cahaya tujuh warna terpancar dari tangan kirinya dan menyelimuti semua orang dalam namaku aku memberkatimu segera tubuh semua orang bergetar hebat saat mereka merasakan kekuatan mereka meroket bahkan tubuh mereka terasa sangat rileks ini adalah pertama kalinya kelompok misty reinsekte mengalami berkah seperti itu mereka sangat terkejut ketika mereka melihat tubuh mereka sendiri dengan tidak percaya mereka merasakan kekuatan khusus mengalir melalui tubuh mereka tapi itu sangat nyaman membuat mereka semakin percaya diri usai memberikan restu semua orang langsung bergegas ke kiri dan kanan pulau Icevire ke arah yang berbeda dengan orang-orang dari persatuan es dan api membuka formasi di kedua sisi lebar bukaannya kurang dari 20 kaki tapi cukup untuk dilewati semua orang Adapun Luan Yao dan Beauty Yang ketiganya langsung terbang ke langit di atas pulau Icevire banyak binatang aneh yang berkerumun di atas mereka ketika mereka melihat mereka bertiga menyerbu mereka bahkan memamerkan taring dan mengacungkan cakar mereka sambil mengaum dengan marah penampilan mereka sangat menakutkan dan buas melihat ini mata lembut Yao menjadi dingin dia melambaikan tangan kirinya dan cahaya tujuh warna muncul staf sihir abadi muncul di tangan kirinya mereka bertiga terus terbang ke atas dalam prosesnya Luan langsung menggunakan kekuatan ekstensi astral dalam sekejap kekuatan ekstensi astral setinggi 100 kaki melesat dan melesat ke titik tertinggi di atas mereka formasi ini dirancang secara pribadi olehnya jadi dia secara alami tahu cara membukanya dia bisa membuka celah kapan saja bang kekuatan ekstensi astral setinggi 100 kaki langsung mencapai titik tertinggi dalam sekejap formasi itu berdesir hebat saat jarak 100 kaki muncul dengan cepat ketika binatang aneh yang sangat ramai di atas melihat celah seperti itu muncul mereka segera menjadi lebih bersemangat dan auman mereka menjadi lebih keras setelah meremas dengan putus asa binatang aneh yang paling dekat dengan mereka benar-benar menjulurkan kepalanya melalui celah dan meraum marah ke arah mereka bertiga mulutnya yang besar dan berdarah terbuka dalam sekejap cahaya hitam ungu melonjak dengan hebat kekuatannya dengan cepat terbentuk dan hendak menembak ke arah mereka bertiga namun kecepatan yao bahkan lebih cepat setelah staf sihir abadi muncul yao segera melambaikan tangan kirinya dan menunjuk ke celah di atas mereka suara mendesing cahaya tujuh warna sepanjang seribu kaki melesat dan langsung tiba di hadapan kepala binatang aneh dan mulut berdarah itu pada saat ini binatang aneh itu akhirnya merasakan kekuatan mengerikan dari cahaya tujuh warna matanya langsung menjadi sangat bingung itu sama sekali bukan tandingan kekuatan ini ia sangat ingin mundur tetapi ia terjepit begitu erat hingga tidak bisa bergerak sama sekali saat berikutnya gemuruh seberkas cahaya tujuh warna langsung menembus ribuan binatang aneh di luar formasi dan melesat langsung ke langit bahkan seluruh langit dan bumi menjadi gelap kemanapun ia lewat semuanya hancur celah seratus kaki muncul di tubuh setidaknya empat binatang aneh segera empat lolongan mengerikan dan terdengar om oman oman ah ah tangisan tragis menyebar ke seluruh langit dan laut menyebabkan semua binatang aneh gemetar namun tangisan ini dengan cepat diredam oleh suara yang sangat bising dan tidak mempengaruhi momentum binatang aneh ini suara mendesing Luan dan dua lainnya terbang melewati celah itu dengan kecepatan ekstrim mereka langsung bergegas keluar dari pengepungan binatang aneh itu dan tiba di langit saat mereka bertiga tiba di langit tubuh mereka gemetar binatang-binatang aneh jauh lebih banyak dari yang mereka bayangkan sejauh mata memandang laut sudah tak terlihat lagi semuanya ditutupi oleh tubuh besar binatang aneh itu dan beberapa bahkan saling tumpang tindih sungguh pemandangan yang mengejutkan bukan hanya laut bahkan langit di atas mereka pun sama ada banyak binatang aneh terbang berputar-putar di langit meskipun jumlah binatang aneh yang terbang ini jauh lebih sedikit daripada jumlah binatang aneh laut mungkin jumlahnya lebih dari seratus melihat begitu banyak binatang aneh yang jumlahnya mengerikan kepercayaan diri mereka bertiga terpukul menguasai si cantik yang dengan cepat membuka mulutnya dan berkata ada terlalu banyak binatang aneh jika kita terus bertarung aku khawatir kita tidak hanya tidak bisa mempertahankan pulau api es tapi kita juga akan menderita banyak korban yao mengangguk itu benar bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatan yang tersisa di staf sihir abadi mustahil untuk mengusir semua binatang aneh ini terlebih lagi dalam keadaan seperti itu mustahil bagi si cantik yang untuk melindungi luan sendirian meskipun si cantik yang sangat kuat dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan banyak lawan seperti yao gemuruh gemuruh saat ini ledakan besar datang dari timur dan barat binatang aneh yang berkerumun di luar formasi langsung dikirim terbang dan celah besar tercipta orang-orang dari sekte seribu bayangan dan sekte gunung berapi bergegas keluar dan mulai bertarung dengan binatang aneh ini akan sulit untuk mundur luan mengerutkan kening dia melihat binatang aneh yang tak terhitung jumlahnya di laut dan tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan menarik napas dalam-dalam kalian berdua lindungi aku suara luan terdengar serius dia segera berkata saya perlu menggunakan api kedua wanita itu gemetar dan menunduk ada begitu banyak binatang aneh di laut dan sangat padat sehingga tidak mungkin untuk dibubarkan dalam waktu singkat jika itu adalah api suci surga ke-9 itu memang bisa menciptakan keajaiban oke kedua wanita itu segera menganggup dan menempel di sisi luan mereka mengalahkan semua binatang aneh di langit yang hendak menyerang mereka di saat yang sama mereka melindungi luan dan mulai terbang ke depan apa yang ingin dilakukan luan sangatlah sederhana itu untuk melepaskan lautan api dia tidak perlu menggunakan kekuatan apapun sama sekali dalam situasi yang ramai seperti itu dia hanya perlu melepaskan api suci surga ke-9 dengan kekuatannya jika dia melepaskan api suci surga ke-9 dia bisa membakar seluruh lautan apalagi binatang aneh ini segera lampu merah yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit api suci surga ke-9 turun dari langit dibawah orang-orang dari ice fire union gemetar saat melihat nyala api mereka dengan cepat berteriak kepada orang-orang dari tiga sekte hati-hati menghindar jangan biarkan nyala api menyentuhmu bahkan sedikitpun akan membunuhmu orang-orang orang dari tiga sekte mengangkat kepala dan melihat ke atas orang-orang dari sekte seribu bayangan dan sekte gunung api telah melihat kekuatan api dan segera menghindar tidak membiarkan api menyentuh mereka melihat kedua sekte tersebut sangat berhati-hati orang-orang dari sekte hujan berkabut juga sangat berhati-hati dan tidak membiarkan api mencapai jarak 100 kaki dari mereka gemuruh api yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit seperti lautan lautan api turun dari langit tanpa sedikitpun kekuatan itu hanyalah api murni namun saat api muncul di area yang luas semua binatang aneh itu dengan tajam merasakan perubahan suhu atau lebih tepatnya mereka tidak perlu peka sama sekali suhu yang awalnya dingin tiba-tiba menjadi sangat panas bahkan binatang aneh yang kulitnya setebal ratusan kaki ini merasakan sakit yang menyengat itu cukup untuk menunjukkan kekuatan api tersebut segera binatang aneh ini ingin menghindar ke segala arah tapi tempat itu terlalu ramai mereka ingin berenang ke laut tetapi banyak juga binatang aneh yang berkerumun di laut apalagi mereka tidak mengetahui situasi di atas oleh karena itu untuk menyelamatkan nyawa mereka binatang aneh ini segera menggunakan kekuatan mereka untuk menyerang langit ingin menghancurkan atau membubarkan api tersebut lalu ada masalah ada banyak sekali binatang aneh terbang di langit mereka segera menjadi sasaran serangan dan api ini 2030 gemuruh serangan dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya meletus dari lautan mengalir langsung menuju lautan api di langit serangan dan kekuatan ini memang cukup kuat untuk mendorong semua api ke langit tanpa meninggalkan celah apapun tak satu pun dari mereka jatuh ke permukaan laut namun ini juga berarti bahwa serangan kekuatan sembarangan akan menyebabkan serangan dan apinya menyerbu ke arah binatang terbang di langit binatang mistik ini pada awalnya tidak berasal dari ras yang sama jadi mereka tidak memiliki keraguan saat bertarung kehidupan dan kematian binatang mistik lainnya tidak ada hubungannya dengan mereka selama mereka tidak mati binatang terbang di langit juga sangat ramai dan serangan ini terlalu cepat selain itu area pengaruhnya terlalu luas sehingga mereka tidak punya waktu atau kesempatan untuk melarikan diri dengan kata lain satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah melepaskan serangan mereka sendiri dan menetralisir serangan dari bawah namun ada jauh lebih banyak binatang eksotis di bawah mereka bagaimana mereka bisa menutupi perbedaan kekuatan ledakan binatang mistik yang terbang di langit terus naik semakin tinggi ke langit di saat yang sama mereka juga melancarkan serangan kebawah ada beberapa binatang terbang dengan reaksi dan kecepatan cepat dan pada saat yang sama serangan mereka cukup kuat mereka dapat menggunakan kekuatan dampaknya untuk naik ke ketinggian yang sangat tinggi dan bahkan menghindari dampak api namun binatang seperti itu masih minoritas dan kebanyakan dari mereka terkena api orang harus tahu bahwa serangan itu diresapi dengan api suci sembilan surga ketika api langsung menginfeksi binatang mistik terbang tipe 8 ini makhluk yang lebih kuat masih dapat menggunakan metode memotong anggota tubuh mereka untuk menyelamatkan nyawa mereka sedangkan yang lebih lemah tidak dapat bereaksi tepat waktu dalam waktu singkat mereka dilalap api seluruh tubuh mereka berubah menjadi api besar dengan kata lain apinya tidak hanya berkurang tetapi juga bertambah besar akibat pembakaran mayat dan berkurang lagi dan di sisi lain penggagas semua ini luan yao dan si cantik yang saat ini sedang terbang dengan kecepatan yang sangat cepat di langit ketiganya tidak melambat sedikitpun saat mereka melaju dengan kecepatan penuh kemanapun mereka lewat api suci sembilan surga akan turun dari langit dan lautan api akan menyebar ke area yang semakin luas dalam waktu yang sangat singkat dengan pulau api es sebagai pusatnya langit di atas laut dalam radius 50 mil ditutupi oleh api suci surga ke-9 tetapi semuanya berhasil ditolak oleh binatang aneh di laut binatang mistik ini dapat merasakan kekuatan api dan tidak terpengaruh olehnya namun binatang mistik yang terbang di langit menderita dalam waktu singkat lebih dari sepertiganya meninggal jarak 50 mil sudah cukup jika dia bisa membasmi semua binatang eksotik dalam jangkauan ini binatang eksotik lainnya juga akan melarikan diri namun api suci sembilan surga masih terisolasi pada ketinggian setidaknya 6.000 kaki dari binatang aneh di laut dengan kekuatan binatang aneh ini mustahil bagi kurang dari 300 guru surgawi tingkat 8 untuk melawan tapi bagaimanapun juga paling tidak mereka berhasil membatasi perhatian dan energi makhluk mistis ini bagi 300 orang ini melegakan di langit luang menatap binatang aneh yang masih menyerang pulau es dan api meski serangan mereka tidak sekuat sebelumnya terlihat jelas bahwa mereka belum bubar kalau terus begini dia tidak terlalu yakin berapa lama formasi pertahanan bisa bertahan hanya ini saja tidak cukup ini semua adalah binatang eksotis peringkat 8 dan tidak ada kekurangan binatang eksotis yang kuat diantara mereka bahkan matahari sembilan matahari luang yang terik tidak dapat menyebabkan terlalu banyak kerusakan dia harus memikirkan cara untuk menciptakan efek berskala besar seperti api suci sembilan surga es dalam mata luang berubah serius dia tiba-tiba berkata pada yao dan si cantik yang kembali ke pulau es dan api masuki laut dari bawah pulau yao dan si cantik yang segera mengangguk tanpa bertanya kenapa mereka segera membawa luang dan terbang kembali formasi pertahanan pulau es dan api berbentuk bola menyelimuti seluruh pulau es dan api terlepas dari apakah itu di atas atau di bawah laut kenyataannya tanah di bawah pulau es dan api telah dilubangi pada saat ini binatang aneh yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar dasar laut dan terus-menerus menyerang formasi pertahanan mereka bertiga tiba di bawah dan melihat situasi di luar formasi jumlah binatang aneh di laut dalam jauh lebih banyak dari yang mereka bayangkan terlebih lagi meskipun api suci sembilan surga dapat terbakar di laut masalahnya adalah api tersebut tidak seperti api di langit yang mempertahankan postur jatuh karena gravitasi tanpa kekuatan untuk menyebar sangat sulit untuk terus mempengaruhi binatang aneh ini apa yang harus kita lakukan yao bertanya kemarahan lautan luan dengan cepat berkata saya ingin menutup seluruh lautan dalam es udara dingin yang dipancarkan dari deep ice akan mempengaruhi binatang aneh ini dan setelah beberapa saat mereka akan sangat beku menurut keadaan ramai mereka saat ini mereka mungkin akan mati mendengar kata-kata luan yao dan si cantik yang langsung mengangguk memang benar meski udara dingin tidak mematikan seperti api suci sembilan surga itu pasti bisa menyebabkan cedera yang sangat serius meskipun perjalanan di laut tidak seluas perjalanan di angkasa yao dan si cantik yang sama-sama diajar oleh luan dan teknik gerakan mereka jelas merupakan yang terbaik kedua wanita itu segera membawa serta luan dan dengan cepat melewati binatang aneh yang tak terhitung jumlahnya yang berukuran lebih dari 3000 meter di laut dalam yang begitu padat serangan dan gegabu binatang aneh manapun akan melukai satu sama lain dan mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan fisik untuk menyerang mereka bertiga namun ini jelas tidak berguna melawan mereka bertiga ketika mereka bertiga meninggalkan formasi luan segera melepaskan udara dingin dengan panik udara dingin yang tak terhitung jumlahnya meledak di laut dengan luan sebagai pusatnya dan radius 3000 meter tertutup seluruhnya semua air laut langsung membeku menjadi es dan bahkan jika binatang aneh ini melepaskan panas atau api dalam jumlah besar mereka pada dasarnya tidak dapat mengubah bentuknya dan mencairkan es udara dingin juga dengan cepat menelan semua binatang aneh di daerah tersebut binatang aneh ini langsung gemetar dan gemetar hebat terlalu dingin seolah-olah mereka jatuh ke dalam gua es udara dingin semacam ini meresap kemana-mana dan tidak peduli seberapa kuat pertahanan mereka mereka pada dasarnya tidak mampu menghentikan udara dingin ini agar tidak terkorosi dan menyusup karena ia dengan ganasnya melonjak menuju organ dalam binatang aneh itu kecepatan ini sangat cepat sampai-sampai binatang aneh ini langsung menjadi bingung ada api di atas kepala mereka dan es di sekitar mereka perasaan ini langsung membuat mereka merasa kematian sudah dekat berlari segera binatang aneh yang tertutup oleh udara dingin dengan panik berjuang dan mulai dengan gila-gilaan masuk ke arah luar namun masalahnya adalah terlalu banyak binatang aneh mereka tidak bisa keluar begitu saja dan hanya bisa terjebak di tempatnya seperti kata pepatah dalam keadaan panik seseorang tidak memilih jalan kalimat ini berlaku untuk siapapun atau binatang aneh selama situasinya cukup berbahaya hingga membuat mereka kehilangan rasionalitas mereka akan bertindak tidak rasional misalnya untuk bertahan hidup mereka akan mulai menyerang lingkungan sekitar secara acak dan sebagainya gemuruh dalam sekejap beberapa ledakan besar bergema di laut dan gelombang kejut yang mengerikan langsung melanda menjungkir balikkan semua binatang aneh di area tersebut keseimbangan binatang aneh itu langsung rusak dengan rusaknya sebagian keseimbangan itu berarti celah besar langsung muncul di api di atas beberapa ledakan yang mengguncang laut dalam benar-benar menyebabkan kematian dua binatang aneh peringkat delapan dan melihat binatang aneh itu telah mati binatang aneh ini akhirnya tidak bisa menunggu lebih lama lagi faktanya mereka datang ke sini secara tiba-tiba baru-baru ini sebuah rumor telah menyebar di antara binatang-binatang aneh di laut itu adalah kesempatan terbaik bagi binatang aneh untuk melawan manusia karena manusia telah jatuh ke dalam perang saudara yang kacau balau mereka juga telah mendengar bahwa beberapa binatang aneh bahkan telah mencapai delapan benua kuno terlebih dahulu yang membuat binatang aneh di laut dalam ini sangat bersemangat karena itu mereka mulai menyerang markas banyak aliansi laut dalam tidak hanya aliansi es dan api banyak aliansi laut dalam lainnya juga mengalami serangan yang sama selain itu tidak semua aliansi laut dalam memiliki formasi pertahanan dibawah serangan kelompok binatang aneh banyak aliansi laut dalam yang hancur total banyak orang terbunuh dan mereka bahkan tidak bisa melarikan diri satu ledakan langsung menjadi pemicu yang menyulut seluruh situasi kacau dalam situasi yang sangat kacau ini Luan dan kedua wanita itu segera kembali ke formasi pertahanan pulau es dan api untuk menghindari tersapu oleh serangan kacau tersebut kalau tidak mereka mungkin akan kehilangan nyawa kekacauan menyebar dengan cepat dan binatang-binatang aneh itu mulai melarikan diri namun kenyataannya tidak semulus yang dibayangkan Luan begitu dia kembali ke pulau dari bawah dia berdiri di alun-alun tiba-tiba matanya menjadi dingin ketika dia melihat ledakan jauh dari formasi gemuruh sebuah serangan secara akurat menghantamkan misty reinsack langsung menghempaskan setidaknya enam orang selamat menikmati selamat menikmati